Di dalam aula, orang tua berkulit putih memandangi kristal di tangannya. Apakah ada yang salah dengan kristal itu? Seharusnya tidak demikian. Dia berjalan ke depan altar dengan kepala penuh keraguan. Dia mengulurkan tangan lamanya dan menekannya pada kristal. Kemudian, dia memejamkan mata dan bermeditasi. Berdengung. Kristal itu bergetar berulang kali. Sebanyak tiga kali. Saya memiliki kekuatan mental level tiga. Tidak ada yang salah dengan kristal itu. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Dia membuka matanya. Keraguannya hilang dan digantikan oleh kemarahan. Wajah lamanya juga berkedut. Karena tidak ada yang salah dengan kristal itu, itu hanya berarti dia ditipu oleh anak itu. Nak, aku belum selesai denganmu hari ini. Dia mengertakkan gigi dan berlari ke pintu dengan marah. Feng tua, apa yang terjadi? Luo Xiong menangkapnya dengan wajah bingung. Anak itu memiliki kekuatan mental level sembilan. Pria tua berbaju putih mendorongnya menjauh dan berlari keluar aula tanpa menoleh ke belakang. Apa? Luo Xiong tercengang. Ketika dia pertama kali datang, dia mengira Kin Feiyang telah melakukan sesuatu yang bodoh dan menyinggung orang tua di depannya. Itu sebabnya dia memperlakukan Kin Feiyang dengan sangat kasar. Ketika dia mendengar lelaki tua itu mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan mental level sembilan, dia mengira itu hanya lelucon. Dia tidak menyangka itu benar. Luo Xiong dengan cepat mengejar lelaki tua itu dan menariknya kembali. Dia berkata dengan serius, Feng tua, kamu tidak boleh bercanda tentang ini. Ceritakan dengan serius sekarang, apakah dia benar-benar memiliki kekuatan mental level sembilan. Aku akan memberitahumu secara bertanggung jawab. Dia memang memiliki kekuatan mental level sembilan. Kata lelaki tua berbaju putih itu. Tubuh Luo Xiong bergetar, matanya bersinar terang. Dia berkata dengan suara rendah, Feng tua, apapun yang terjadi, kamu harus membiarkan dia bergabung dengan Pilhol. Selain itu, hanya kamu dan aku yang bisa mengetahui hal ini. Kita tidak bisa membiarkan orang ketiga mengetahuinya. Hentikan omong kosongmu. Jika kamu tidak mengejarnya, dia akan lari. Pria tua berkulit putih itu menunduk dan sangat cemas. Kemanapun dia memandang, Kinfei yang berlari menuju jalan seolah-olah dia sedang berlari menyelamatkan nyawanya. Jangan khawatir, dia tidak bisa lari. Jiang Hao Tian, berhenti di situ. Dengan raungan yang keras, Luo Xiong melompat dari puncak dan mendarat dengan mantap di tanah. Kulit Kinfei yang sedikit berubah. Dia buru-buru bergegas ke kerumunan. Apa yang telah terjadi? Ketika para pejalan kaki melihat ini, mereka semua bingung. Kamu masih berlari. Wajah Luo Xiong menjadi gelap saat dia berkata dengan marah, Siapapun yang bisa menghentikannya, aku akan menghadiahkan 10 ribu pil pengumpul Ki. Begitu dia mengatakan ini. Seluruh jalan langsung mendidih. Pergi. Hentikan dia. Orang-orang yang lewat yang telah menyaksikan kesenangan itu bergegas menuju Kinfei yang seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Apakah ini perlu? Kinfei yang tersenyum pahit. Menggunakan shifting smokey steps, dia menghindar lagi dan lagi seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Bocah ini licin sekali. Ayo berdiri berjajar, jangan biarkan dia lolos. Lebih dari selusin orang berpegangan tangan dan berdiri di depannya. Anak kecil, mari kita lihat bagaimana kamu akan lari kali ini. Ketika Luo Xiong melihat ini, dia tidak bisa menahan cibiran. Kinfei yang melirik selusin orang, lalu berbalik untuk melihat Luo Xiong yang mendekat dengan cepat. Sedikit mengernyit, dia menginjak tanah dengan sekuat tenaga dan melompat langsung ke atap gedung di dekatnya. Lalu, tanpa menoleh ke belakang, dia pergi. Nak, jangan lari. Ekspresi Luo Xiong berubah. Battle key-nya menyembur keluar dan dia dengan cepat bergegas ke atap. Namun, dia tidak dapat menemukan bayangan Kinfei yang meskipun dia melihat sekeliling. Bisakah bocah ini terbang? Luo Xiong mengerutkan kening. Orang tua berpakaian putih itu berlari mendekat, mengangkat kepalanya dan bertanya, Tuhan Istana, di mana dia? Luo Xiong dengan hati-hati melihat sekeliling lagi. Dia melompat turun dari atap dan mendarat di depan lelaki tua berpakaian putih itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Bocah itu terlalu licin, aku tidak bisa melihatnya lagi. Kamu adalah kaisar tempur bintang satu, bagaimana kamu bisa kehilangan dia? Kamu, kamu benar-benar tidak berguna. Orang tua berpakaian putih itu menunjuk ke hidung Luo Xiong. Dia sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Feng tua, aku masih penguasa istana dari istana dan, Apa kamu tidak tahu bagaimana harus bersikap saat berbicara denganku seperti ini? Mata Luo Xiong dipenuhi rasa tidak senang dan malu. Aku tidak peduli, jika aku tidak dapat menemukannya hari ini, aku tidak akan melepaskanmu. Setelah lelaki tua berpakaian putih itu selesai berbicara, Dia memasuki sebuah gang kecil dan mulai mencari sendirian. Huh, kepalaku sakit. Luo Xiong mengusap keningnya. Dia melirik kerumunan dan berkata dengan keras, Saya akan menaikkan harganya sekarang. Siapapun yang dapat menemukan Jiang Haotian akan diberi hadiah 20 ribu koin emas. 100 ribu. Jiang Haotian ini, hal keji apa yang dia lakukan di istana dan, Siapa yang peduli, itu 100 ribu koin emas. Aku harus menemukannya. Kerumunan itu bubar dalam keributan, Dan dengan penuh semangat, mereka mencari di seluruh kota. Hadiah istana kekaisaran adalah 10 ribu koin emas, Tetapi hadiah istana dan adalah 20 ribu koin emas. Istana dan ini memiliki pandangan ke depan yang lebih baik daripada istana kekaisaran. Saudara Wolf, bukan begitu. Qin Fei Yang bersembunyi di kastil kuno. Dia memandang Wolf King dan tertawa. Raja Serigala menyeringai. Dia sepertinya setuju dengan apa yang dikatakan Qin Fei Yang. Oh benar. Qin Fei Yang menepuk kepalanya dan mengeluarkan pil roh binatang. Dia memberikannya kepada Wolf King dan berkata sambil tersenyum, Saudara Wolf, aku akan menepati janjiku. Pil roh binatang ini untukmu. Mata Raja Serigala berbinar. Dia menjulurkan lidahnya dan menyedot bis spirit pil ke dalam mulutnya. Qin Fei Yang menahan nafas dan menantikannya. Berdengung. Tiba-tiba, tubuh Wolf King memancarkan sinar cahaya putih yang menyilaukan. Namun tak lama kemudian, cahaya itu memudar. Aku akhirnya bisa bicara. Saat berikutnya. Suara yang agak bersemangat terdengar di benak Qin Fei Yang. Tapi kenapa suara ini agak aneh? Qin Fei Yang mengerutkan kening dan bertanya kepada Raja Serigala, Apakah kamu berbicara denganku? Omong kosong, selain Saudara Wolf, apakah ada orang lain di sini? Raja Serigala memutar matanya. Haha, petik dua. Qin Fei Yang memandang Raja Serigala dengan bingung. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan tertawa. Dia mengira suara Wolf King akan penuh semangat dan keganasan. Namun hasilnya jauh melebihi ekspektasinya. Tidak hanya tidak memiliki keganasan, tetapi juga terdengar mudah. Itu seperti suara anak laki-laki berumur 7 atau 8 tahun. Itu benar-benar tidak sesuai dengan penampilannya yang ganas. Itu juga sepenuhnya menumbangkan gambaran Wolf King di benaknya. Pikirkan tentang itu. Menempatkan suara anak-anak di tubuh orang dewasa, betapa lucunya, betapa berbedanya itu. Melihat ini. Pembulu darah Wolf King menonjol, wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata, Diam, jika kamu tertawa lagi, aku akan marah. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Dengar, penampilanmu cukup galak, bahkan anak-anak pun akan takut sampai menangis olehmu, tapi suaramu, kenapa lucu sekali? Mungkinkah ada masalah dengan Beast Spirit Pill? Haha, petik dua. Qin Fei Yang tertawa terbahak-bahak hingga dia tidak bisa berhenti sama sekali. Au! Wolf King tidak tahan lagi dan menggigit lengan Qin Fei Yang. Kamu serius? Ekspresi Qin Fei Yang berubah, dan dia buru-buru menghindar. Kalau begitu teruslah tertawa. Raja Serigala menatapnya dengan diam-diam. Aku tidak akan tertawa, aku tidak akan tertawa. Qin Fei Yang melambaikan tangannya lagi dan lagi, tapi wajahnya memerah. Wolf King memutar matanya ke arahnya dan menghela nafas, dahulu kala, Saudara Wolf menginginkan pil roh binatang, tetapi sebagai Serigala yang tampan dan perkasa, saya benar-benar tidak berani masuk ke kota manusia Anda. Qin Xi kecil, terima kasih Anda. Wajah Qin Fei Yang berkedut. Sepertinya kata tampan dan perkasa tidak ada hubungannya dengan Serigala, bukan? Wolf King berdiri, menepuk bahu Qin Fei Yang, dan berkata sambil tersenyum, Qin Xi kecil, untuk membalas budi kamu, Saudara Wolf akan melindungimu mulai sekarang. N. Qin Fei Yang mengangguk. Namun saat berikutnya, dia bereaksi dan berkata dengan marah, apa maksudmu? Apakah aku memerlukan perlindunganmu? Juga, jangan panggil aku Qin Xi kecil. Dari suaramu, aku tahu aku lebih tua darimu. Anda harus memanggil saya saudaraku, mengerti. Cih, kamu pikir kamu ini siapa? Saat kakak Serigala menjelajahi pegunungan dan hutan, kamu masih memakai popok. Wolf King menghina. Tidak tahu malu. Qin Fei Yang menghina. Menurut perkiraannya, Wolf King telah lahir paling lama 8 tahun. Dengan kata lain, ketika dia menjadi terkenal di ibu kota Kekaisaran, Wolf King bahkan belum lahir. Aduh. Raja Serigala tidak berkata apa-apa dan menggigitnya lagi. Aduh. 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 Anak Serigala, lepaskan. Aduh. Jika kamu tidak melepaskannya, Saudara Wolf akan mengalahkanmu. Aduh. Aku memperingatkanmu, jangan melangkah terlalu jauh. Aduh. Sialan. Dasar Serigala bermata putih. Jika harimau tidak menunjukkan kekuatannya, apa menurutmu aku ini kucing yang sakit? Ambil ini. Petik 2. Petik 2. Manusia dan Serigala bertengkar sebentar, lalu mulai berkultivasi secara terpisah. Di luar sudah terjadi keributan. Hadiah 20 ribu luo siong untuk Qin Fei yang sudah diketahui oleh semua orang. Penduduk kota beruang hitam semua mencari keberadaannya seolah-olah mereka sudah gila. Restoran tempat dia menginap juga ditemukan dengan sangat cepat. Setelah lelaki tua berpakaian putih itu mendengar berita itu, dia telah menunggu di sana, menunggunya. Siang itu, luo siong meningkatkan hadiahnya lagi, 30 ribu. Keesokan harinya, dia meningkatkan hadiahnya lagi, 40 ribu. Pada akhirnya, luo siong memberikan hadiah 100 ribu koin emas. Kali ini, bahkan tiga keluarga besar pun terkejut. Mufei dan Jiang Wei bahkan secara pribadi memimpin para ahli leluhur bela diri di keluarga mereka untuk mencarinya. Mereka mengira Kinfei yang telah menyinggung istana pil, itulah sebabnya luo siong memberikan hadiah padanya. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan bagus untuk membalas dendam. Namun, setelah sebulan, tidak ada yang menemukan jejak Kinfei yang. Seolah-olah dia telah menghilang dari muka bumi. Di kastil kuno, jari Kinfei yang berhenti. Pada saat yang sama, tiba-tiba, seberkas cahaya menyilaukan keluar dari buku itu. Setelah sebulan dengan susah payah menyalin dan mengonsumsi total 8 ribu pil pengumpul ki, Kinfei yang akhirnya menyalin pukulan ketiga. Ranah budidayanya juga meningkat menjadi master bela diri bintang 4. Dia menarik lengannya. Melihat kata, kembali, di buku besi, matanya penuh harapan. Ada tiga pukulan tersisa. Setelah dia menyalinnya, dia akan benar-benar menguasai formula pengembalian. Memberinya rasa obatnya sendiri. Ketika dia memikirkan kekuatan mengerikan dari return formula, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Fiuh! Setelah menghela nafas panjang, dia menutup buku besi itu, menundukkan kepalanya, dan sedikit mengernyit. Jika dia ingat dengan benar, ketika dia berada di luar pavilion harta karun, Patriark Jiang dan Patriark Mu menyebutkan empat kata, kompetisi berburu besar. Saat itu, dari nada bicara mereka, sepertinya kompetisi berburu besar ini memiliki arti khusus. Melihat Wolf King masih berkultivasi, dia langsung meninggalkan kastil kuno dan muncul di atap. Eh! Dia berbaring di atap, menyembunyikan dirinya dengan baik, dan melihat ke jalan-jalan sekitarnya. Matanya tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan. Saat ini, hari sudah pagi. Biasanya saat ini banyak orang di jalanan yang ramai dengan kebisingan. 52. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Qin Fei yang mengamati sekeliling dan mengunci pandangannya pada titik tertentu di sisi kiri jalan. Ada seorang pria berotot yang sedang terburu-buru dalam perjalanannya sendirian. Dia mengeluarkan pales no dan melompat turun, mendarat di jalan. Dia diam-diam berlari ke belakang pria berotot itu dan menempelkan ujung pales no ke punggung pria berotot itu. Dia berkata dengan suara rendah, jangan menoleh, jangan bersuara, atau aku akan segera membunuhmu. Tubuh pria berotot itu bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Qin Fei yang berkata, jawab aku, di mana orang-orang dari kota beruang hitam. Pria berotot itu berkata, mereka semua pergi ke luar kota. Mereka semua pergi ke luar kota. Qin Fei yang mengerutkan kening dan bertanya, mengapa mereka pergi ke luar kota. Hari ini adalah kompetisi berburu besar tahunan, dan mereka semua ikut bersenang-senang. Pria kekar itu menjelaskan secara detail. Ternyata itu, kompetisi berburu besar diselenggarakan oleh Aula Seni Beladiri, Aula Pil, Paviliun Harta Karun Berharga, dan Istana Tuan Kota. Dan itu akan diadakan dua tahun sekali. Oleh karena itu, kompetisi berburu besar pada dasarnya telah menjadi kebiasaan di kota beruang hitam. Demikian pula. Ini juga merupakan kesempatan bagus untuk menonjol. Jika seseorang bisa tampil baik di kompetisi berburu besar, dia mungkin dihargai oleh empat kekuatan utama. Tentu saja. Imbalannya pasti luar biasa. Tapi ada batasan. Orang-orang di atas alam marsial leluhur tidak dapat berpartisipasi. Hanya master Beladiri dan seniman Beladiri di bawah alam leluhur Beladiri yang dapat berpartisipasi. Setelah memahami situasinya, Kinfei yang tidak mempersulit pria berotot itu dan pergi secara diam-diam. Ketika pria berotot itu menoleh ke belakang dengan hati-hati, dia sudah menghilang tanpa jejak. Di luar kota, ada dataran yang luas. Saat ini, ada lautan manusia di sini, bersorak seperti guntur. Di bawah tembok kota, ada platform lebar, dan ada 15 sosok duduk di atasnya. Penguasa kota, Master Balai Seni Beladiri, Master Balai Pil, Master Pavilion Harta Karun Berharga, dan Empat Kekuatan Utama Kota Beruang Hitam, duduk di barisan depan. Orang-orang di barisan belakang adalah kepala keluarga dari klan utama di kota beruang hitam, dipimpin oleh klan Mu, klan Jiang, dan klan Ling. Di kedua sisi peron, ada puluhan penjaga berbaju besi, berdiri tegak seperti tiang. Mata tajam mereka mengamati sekeliling dan menjaga ketertiban pemandangan. Di bawah peron, ada anak-anak muda berdiri rapi. Ada laki-laki dan perempuan, dan mereka semua sehat dan bugar, bersemangat tinggi. Mereka adalah generasi terkuat di kota beruang hitam. Ada murid dari berbagai klan besar dan keluarga biasa, tapi tanpa kecuali, mereka semua adalah seniman bela diri. Meskipun tidak ada batasan bagi manusia untuk berpartisipasi dalam pertandingan berburu besar, lokasi perburuannya berada di Gunung Beruang Hitam, tempat binatang buas berkeliaran. Manusia pasti akan mati jika mereka masuk. Karena itu, tidak ada manusia yang cukup bodoh untuk membuang nyawanya. Setelah Qin Fei yang meninggalkan kota, dia bersembunyi di pohon besar di kejauhan, menggunakan dahan dan dedaunan yang subur untuk menyembunyikan sosoknya, mengamati dengan tenang. Tuan kota ingin mengatakan sesuatu, harap diam. Tiba-tiba, salah satu penjaga berteriak. Seluruh tempat menjadi sunyi. Seorang pria parubaya yang duduk di barisan depan berdiri dan berjalan menuju tepi peron. Qin Fei yang menoleh. Orang itu tingginya tujuh kaki dan mengenakan pakaian indah. Dia berjalan dengan gaya berjalan yang megah dan matanya seperti obor. Dia memiliki aura bermartabat tentang dirinya. Kompetisi berburu tahunan telah dimulai lagi. Bukankah semua orang sangat bersemangat sekarang? Ingin segera ke gunung beruang hitam? Tetapi semua orang harus tenang dan mendengarkan apa yang dikatakan penguasa kota. Karena pahala tahun ini jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Setelah diskusi antara penguasa kota, Master Aula Seni Beladiri, Master Aula Pil, dan Master Pavilion Harta Karun berharga, tempat pertama kompetisi tahun ini akan diberi hadiah 1 juta koin emas. Juara kedua akan diberi hadiah 500 ribu koin emas. Tempat ketiga akan diberi hadiah 200 ribu koin emas. Tempat keempat hingga kesepuluh akan dihargai masing-masing 50 ribu koin emas. Dan, juara pertama akan diberi hadiah api alkimia tambahan. Sebelum penguasa kota menyelesaikan kata-katanya, orang-orang di bawah sudah bersemangat. Bahkan hati Kinfei yang membara karena kegembiraan. Api alkimia. 1 juta koin emas. Apa yang paling kurang darinya sekarang? Tidak diragukan lagi, itu adalah koin emas dan api alkimia. Meskipun dia memiliki tabungan 200 ribu koin emas sekarang, masih banyak tempat di mana dia akan membutuhkan koin emas di masa depan. Yang paling mahal adalah return formula. Jika meningkat 4 kali lipat, pukulan keempat akan membutuhkan 32 ribu pil pengumpul ki, belum lagi pukulan kelima dan keenam. Semua ini membutuhkan uang. 200 ribu koin emas masih jauh dari cukup. Sedangkan untuk api alkimia, itu adalah salah satu syarat yang diperlukan untuk memurnikan ramuan. Tapi setiap api alkimia sangat berharga. Bahkan api alkimia yang paling biasa pun sangat berguna. Namun, api alkimia pada dasarnya dikendalikan oleh pilhol. Jika seseorang tidak bergabung dengan pilhol, akan lebih sulit daripada mencapai surga untuk mendapatkannya. Dan, setiap api alkimia yang muncul akan menyebabkan pertarungan gila di antara yang kuat. Dengan kekuatannya saat ini, bagaimana dia bisa menang melawan orang-orang itu? Jadi, dia harus berpartisipasi dalam kompetisi berburu ini. Dia harus mendapatkan api alkimia. Setelah penguasa kota selesai berbicara, dia kembali ke tempat duduknya dan berdiskusi dengan tiga raksasa di sampingnya dengan suara rendah. Tuan kota telah mengumumkan hadiahnya. Sekarang saya akan bertanya lagi, siapa lagi yang ingin mengikuti kompetisi berburu? Jika ada, silakan datang dan segera mendaftar. Penjaga yang berbicara lebih dulu menghadap kerumunan dan berkata dengan keras. Saya ingin berpartisipasi. Qin Fei Yang berteriak tanpa ragu-ragu, lalu melompat turun dari pohon besar dan langsung berlari ke platform yang tinggi. Itu Jiang Hao Tian. Dia masih di kota beruang hitam. Mata semua orang tertuju pada Qin Fei Yang dalam sekejap. Dia bernilai seratus ribu koin emas, semua orang segera mengelilinginya, jangan biarkan dia kabur lagi. Di tengah kerumunan, seseorang berteriak keras. Ribuan orang tiba-tiba tampak meminum obat perangsang dan mengepung Qin Fei Yang. Berengsek. Melihat situasi seperti itu, Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak langsung bersumpah. Dia dengan cepat berbalik dan lari. Meskipun api alkimia dan koin emas itu penting, orang-orang ini bahkan lebih menakutkan. Begitu dia dikepung, kemungkinan besar dia akan dipotong-potong. Semuanya berhenti. Tapi saat ini, suara agung terdengar. Luo Xiong berdiri dan melepaskan auranya, menutupi seluruh tempat. Siapapun yang diselimuti aura ini merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es berusia 10 ribu tahun. Seluruh tubuh mereka terasa dingin dan secara naluriah mereka berhenti. Qin Fei Yang kembali menatap Luo Xiong, berpikir dengan hati-hati, lalu berbalik dan berjalan menuju platform tinggi. Kerumunan otomatis terpisah. Sepasang mata fanatik itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ketika dia melewati Mu Fei, mata Mu Fei berkilat dingin dan dia berbisik. Jiang Haotian, kamu benar-benar berani keluar. Saat kita pergi ke gunung beruang hitam, aku akan menjadi orang pertama yang melumpuhkanmu. Qin Fei Yang mengabaikannya. Ketika dia melewati Jiang Wei, Jiang Wei juga berkata dengan penuh arti, banyak hal bisa berubah dalam sebulan. Kali ini kamu mati. Qin Fei Yang masih tidak memperhatikannya. Jiang Haotian, melihat lebih baik daripada mendengar. Kamu benar-benar berbeda, tetapi kompetisi berburu besar bukanlah main-main. Kamu bisa kehilangan nyawa kapan saja. Kamu harus berhati-hati. Ketika dia melewati seorang pemuda berpakaian ungu, kalimat seperti itu masuk ke telinganya. Dia berhenti sedikit dan menatap pemuda berpakaian ungu itu. Orang ini berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Fitur wajahnya sangat indah, kulitnya seputih salju, mata dan rambut panjangnya berwarna biru langit. Perasaan keseluruhan yang dia berikan kepada orang-orang sangatlah aneh. Bisa dibilang dia lebih tampan dari wanita cantik itu. Jika tidak ada jakun, diyakini banyak orang akan salah mengira dia sebagai wanita pada pandangan pertama. Tapi di sepasang mata biru langit itu, Kinfei yang menangkap sedikit kelihayan. Itu sudah cukup untuk menjelaskannya. Orang ini bukan banci. Terima kasih atas pengingatmu. Kinfei yang tersenyum, berbalik dan berjalan menuruni platform tinggi. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Junior Jiang Haotian menyapa para senior. Beberapa orang memandangnya dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba, sudut mulut Luo Xiong terangkat, menunjukkan sedikit keceriaan, dan berkata dengan bangga, Wah, kamu akhirnya mau keluar. Kinfei yang mengerutkan kening. Dia tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi dalam kata-kata Luo Xiong, dia mendengar sedikit konspirasi. Luo Xiong tidak melanjutkan pembicaraan yang tidak masuk akal. Dia kembali ke tempat duduknya dan memerintahkan penjaga di samping untuk mengeluarkan token. Lebih dari selusin penjaga mengeluarkan tas kiankun mereka, menuangkan setumpuk besar token dan menumpuknya di tepi platform tinggi. Satu untuk setiap orang, jangan berkelahi. Salah satu penjaga berkata tanpa ekspresi. Kinfei yang berdiri di depan, orang pertama yang mendapatkan token itu, dan melihatnya dengan cermat. Tapi tiba-tiba, dua tangan muncul bersamaan dan mendorongnya dengan keras. Karena lengah, Kinfei yang menabrak platform tinggi, dan darah muncrat dari hidungnya di tempat. Pernahkah kamu mendengar bahwa anjing yang baik tidak menghalangi jalan? Karena kamu sudah mendapatkan tokennya, maka minggirlah, jangan menghalangi jalan semua orang. Pada saat yang sama, dua suara mengejek terdengar di telinganya. Langsung, hati Kinfei yang dipenuhi dengan amarah yang mengamuk. Dia berbalik dan melihat Mufei dan Jiangwei dengan tangan bersilang, menatapnya dengan mengejek. Apa? Apakah kamu masih peduli? Apakah Anda ingin menimbulkan kemarahan publik sebelum Anda puas? Keduanya tidak menyembunyikan cibiran mereka. Jiang Haotian, jika kamu tidak menyingkir, jangan salahkan kami karena mengusirmu. Sekelompok remaja di belakang mereka juga memandang Kinfei yang dengan tidak senang. Kinfei yang melirik orang-orang ini dan diam-diam mundur ke samping. Namun, di kedalaman matanya, ada jejak cahaya dingin. Sekali atau dua kali, demi Luo Kingsu, dia bisa menanggungnya. Tapi tiga atau empat kali, jangan salahkan dia karena kejam. Di sebelah dia, pemuda aneh berpakaian ungu melirik Kinfei yang dan kemudian melirik Jiang Wei dan yang lainnya. Sedikit ejekan melintas di matanya saat dia bergumam, dasar idiot. Setengah jam kemudian, setiap orang yang berpartisipasi dalam kompetisi menerima token. Lebih dari selusin penjaga berkumpul dan menundukkan kepala sejenak. Salah satu dari mereka berjalan ke depan empat raksasa itu, membungkuk dan berkata, total ada 3.200 orang yang berpartisipasi dalam kompetisi ini, tolong beri perintah. Mari kita mulai. Luo Xiong tertawa. Penjaga itu berbalik, menatap peserta, dan berteriak, aturan lama, batasnya 10 hari, segera berangkat. Ayo pergi. Kerumunan itu tiba-tiba bubar dan bergegas menuju gunung di belakang mereka. Kinfei yang juga berbalik, berbaur dengan kerumunan, dan berjalan menuju gunung, tapi matanya selalu tertuju pada token. Token itu seukuran telapak tangan, benar-benar hitam, tanpa setengah kata atau gambar, dan terlihat sangat biasa. Tapi tanda ini pasti punya arti. Tapi apa itu? Pada saat ini. 53. Hmm. Kinfei yang mengangkat alisnya sedikit, menoleh untuk melihat pemuda berpakaian ungu, dan berkata sambil tersenyum, ini memang pertama kalinya saya berpartisipasi. Saat kita memasuki gunung beruang hitam, saya berharap saudara akan menjaga saya. Pemuda iblis itu berkata, tidak apa-apa menjagaku, tapi kerjasama tidak masalah. Bagaimana? Pertimbangkan. Kerjasama. Murid Kinfei yang berkontraksi. Orang ini jelas tahu bahwa dia dan Jiangwei mempunyai dendam, namun dia tetap ingin bekerja sama dengannya. Bukankah dia takut dibenci oleh Jiangwei dan Jiangwei? Bolehkah aku mengetahui namamu, saudaraku? Kinfei yang bertanya. Ling Yunfei, keluarga Ling di kota beruang hitam. Pemuda iblis itu mengucapkan kata demi kata. Kinfei yang tiba-tiba menyadari. Jadi itu adalah keluarga Ling. Tidak heran dia tidak takut menyinggung Jiangwei dan Jiangwei. Tapi yang membuatnya penasaran adalah ketika orang ini mengucapkan kata, kota beruang hitam, kenapa dia terdengar seperti sedang mengertakkan gigi. Pada saat ini, sekelompok orang berlari melewati mereka berdua, dipimpin oleh seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Melihat Ling Yunfei dan Kinfei yang berjalan bersama, dia mengangkat alisnya sedikit dan berteriak, Ling Yunfei, cepat ikuti. Tapi ada sedikit rasa jijik di matanya. Kinfei yang dengan jelas menangkapnya dan menjadi semakin penasaran. Tanpa berpikir panjang, dia tahu bahwa orang-orang ini pasti anggota klan Ling Yunfei. Ling Yunfei memandang Kinfei yang, dan kemudian melihat anggota klan tidak jauh dari sana, dengan sedikit perjuangan di matanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Cepat pergi. Kedua pemuda itu berteriak tidak sabar. Tubuh Ling Yunfei sedikit gemetar. Dia melihat wajah anggota klan satu per satu, dan hanya bisa melihat penghinaan dan penghinaan. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi, memandang pemuda yang memimpin, dan menggelengkan kepalanya, Ling Seng, aku tidak berencana untuk pergi bersamamu. Kamu boleh pergi dulu. Hmm. Ling Seng mengangkat alisnya dan memandang Kinfei yang sambil berpikir. Terserah kamu. Ling Seng meninggalkan kata-kata ini dengan acuh-ta'acuh sebelum memimpin anggota klannya pergi. Sampah ini benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Apakah dia berpikir bahwa dengan bersama Jiang Haotian, dia dapat menemukan peluang untuk menonjol? Naif. Tunggu saja, Jiang Wei dan Mufei tidak akan melepaskan Jiang Haotian. Semakin dekat kamu dengannya, semakin cepat kamu mati. Siapa yang peduli? Tanpa dia menahan kita, peluang kita untuk menang akan lebih tinggi. Benar. Kita akhirnya bisa lepas dari beban ini. Kita seharusnya bahagia. Haha. Tawa mengejek yang tidak terselubung memasuki telinga Kinfei yang. Dia mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Ling Yunfei. Dia melihat Ling Yunfei mengepalkan tinjunya dan menatap anggota klannya yang perlahan menghilang di kejauhan. Mata biru langitnya dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Sepertinya dia juga orang yang punya cerita. Kinfei yang mengutup dalam hati. Setelah mempertimbangkan sebentar, dia menepuk bahu Ling Yunfei dan tersenyum. Saya setuju untuk bekerja sama dengan Anda. Apa? Tatapan Ling Yunfei bergetar saat dia menatap Kinfei yang dengan tidak percaya. Dia mengira Kinfei yang akan menolak bekerja sama dengannya setelah mendengar kata-kata itu. Lagi pula, siapa yang mau bekerja sama dengan seseorang yang disebut sampah oleh orang lain? Namun, dia tidak menyangka pihak lain akan setuju. Kinfei yang tersenyum. Ayo pergi. Momo ngomong, ceritakan padaku tentang aturan kompetisi dan penggunaan token ini. Ling Yunfei mengejarnya dengan tergesa-gesa. Kamu tidak akan bertanya tentang kekuatanku. Kenapa harus saya? Kinfei yang malah bertanya. Jika kamu tidak bertanya, bagaimana kamu tahu kalau aku akan melibatkanmu? Ling Yunfei mengerutkan kening. Kalau begitu katakan padaku, apakah kamu akan melibatkanku? Kinfei yang bertanya. Tidak. Ling Yunfei menggelengkan kepalanya saat jejak arogansi muncul di antara alisnya. Itu benar. Kinfei yang tersenyum tapi dia bingung. Ia sangat familiar dengan kesombongan yang ditunjukkan orang tersebut karena sangat mirip dengannya. Kesombongan semacam ini adalah bawaan. Tapi kenapa orang ini menyembunyikannya? Mendengar jawaban yang begitu lugas, Ling Yunfei juga sedikit terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu benar-benar aneh. Bukankah kamu sama? Kinfei yang tersenyum. Aku. Ling Yunfei menertawakan dirinya sendiri, mengatur suasana hatinya, dan menjelaskan, token di tanganmu adalah jimat penyelamat nyawa. Jika kamu menghadapi bahaya yang tidak dapat diubah, hancurkan saja. Segera, seorang penjaga akan datang untuk menyelamatkankanmu. Jadi begitu. Kinfei yang bergumam, memainkannya dengan rasa ingin tahu untuk beberapa saat, dan bertanya, jika tokennya rusak, apakah itu berarti kompetisi telah berakhir? Ya, kehilangan token sama dengan kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan kompetisi. Ling Yunfei mengangguk. Jika token itu dirampas oleh orang lain, bagaimana penilaiannya? Kata Kinfei yang. Tidak masalah, selama kamu pergi dan mengambil yang lain. Tetapi jika pihak lain telah menghancurkan tokennya dan menyerah dalam kompetisi, dan kamu masih membunuhnya, penjaga akan langsung membunuhmu. Ling Yunfei berkata dengan penuh arti. Kalau begitu jangan beri mereka kesempatan untuk menghancurkan token itu. Kinfei yang tersenyum tipis. Itu masuk akal. Ling Yunfei tersenyum. Orang ini lebih mendominasi dari yang dia bayangkan. Tampaknya bekerja sama dengannya adalah pilihan yang tepat. Setengah jam kemudian, para kontestan sudah memasuki pegunungan. Kinfei yang juga sampai ke dasar pegunungan, memandangi pegunungan dan sungai yang tak berujung. Darah yang tertidur di tubuhnya perlahan-lahan terbangun. Benar saja, pertarungan adalah hal yang paling kuinginkan. Hanya dengan bertarung terus-menerus aku bisa terus menjadi lebih kuat. Beberapa saat, dia masih seperti domba yang jinak. Namun saat berikutnya, dia tampak seperti singa yang terbangun, memancarkan aura yang mengejutkan. Ayo pergi. Dengan lambayan tangannya, dia bergegas ke hutan dengan kecepatan ekstrim. Wajah Ling Yunfei menjadi dingin dan segera mengikutinya. Kamu benar-benar bisa menyusulku. Kinfei yang terkejut. Kecepatannya saat ini tidak dicadangkan sama sekali. Mungkinkah Ling Yunfei juga seorang master bela diri bintang 4? Menarik. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia melangkah keluar dengan luoyan steps, dan kecepatannya meningkat empat kali lipat dalam sekejap. Sangat cepat. Murid Ling Yunfei berkontraksi di belakangnya. Dia mencoba yang terbaik untuk mengejar ketinggalan, tetapi bukannya menutup jarak, dia malah semakin menjauh. Sebuah sungai mengalir di hutan pegunungan. Kinfei yang berdiri di tepi sungai, memandangi sungai yang mengalir deras, matanya bersinar. Ling Yunfei memang seorang master bela diri bintang 4. Dilihat dari usianya, dia paling banyak berusia 15 atau 16 tahun. Bakatnya lebih kuat dari Lin Bai Li, tapi mengapa dia dicap sebagai sampah oleh orang lain di keluarga Ling. Setelah beberapa lama, Ling Yunfei menyusulnya, terengah-engah, dan berkata tanpa daya, bisakah kamu memperlambatnya? Aku tidak bisa menyusulmu dengan kecepatan ini. Kinfei yang berbalik dan hendak berbicara. Dong. Guyuran. Tapi saat ini, sungai itu meledak dengan suara yang keras. Seekor anakonda berlari keluar dari air. Itu setebal wastafel dan menimbulkan gelombang besar setinggi beberapa meter. Taringnya yang berbisa sangat menakutkan, dan ia menggigit Kinfei yang. Baunya yang menyengat sungguh memuatkan. Hati-hati. Wajah Ling Yunfei berubah. Dia mendorong Kinfei yang menjauh, dan kemudian dengan keras, meninju dagu anakonda itu. Namun, hasilnya adalah Ling Yunfei memuntahkan seteguk darah dan terlempar. Namun anakonda tersebut hanya menggoyangkan tubuhnya beberapa kali, lalu tiba-tiba melompat keluar dari air dan langsung menuju ke arah Ling Yunfei. Mata panjang dan sipit itu dipenuhi dengan rasa dingin yang menusuk tulang. Bajingan, mati. Setelah Ling Yunfei menstabilkan tubuhnya, dia meraung, menghindar beberapa kali, dan bergegas ke depan anakonda. Truki menyembur keluar, dan dia mengangkat tinjunya dan meninju tujuh inci anakonda itu. Retakan. Sisik ular setinggi tujuh inci itu hancur di tempat. Anakonda itu meraung dan menghantam sungai, menimbulkan gelombang besar setinggi beberapa kaki. Fiuh! Ling Yunfei menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, berjalan ke sisi Kinfei Yang, dan berkata dengan sungguh-sungguh, binatang tingkat master bela diri sulit untuk dihadapi. Jiang Haotian, meskipun ini hanya pinggiran gunung beruang hitam, masih banyak binatang buas. Dan binatang air, kamu harus hati-hati. Namun, Kinfei Yang sepertinya tidak mendengar, dan melihat punggung tangan Ling Yunfei tanpa berkedip. Seluruh punggung tangan mengeluarkan banyak darah. Ling Yunfei berpikir bahwa Kinfei Yang khawatir, dan berkata sambil tersenyum, ini hanya cedera kecil, tidak masalah. Kinfei Yang berkata, dalam situasi itu, kamu seharusnya menggunakan seni bela diri. Jika kamu menggunakan seni bela diri, kamu tidak akan terluka. Seni bela diri. Tubuh Ling Yunfei menegang, dan dia menggelengkan kepalanya, saya tidak memiliki seni bela diri apapun. Bagaimana mungkin? Kinfei Yang mengerutkan kening. Sebagai murid keluarga Ling, dia sebenarnya tidak memiliki ilmu bela diri apapun. Bukankah ini sebuah lelucon? Saya benar-benar tidak punya. Ling Yunfei menggelengkan kepalanya. Dia melompat dan melompat ke seberang sungai. Tentu saja, dia tidak mau berlarut-larut dalam masalah ini. Dong. Tapi saat ini, lima anakonda berlari keluar dari air. Masing-masing setebal wastafel, bersisik, dan bersinar dengan cahaya redup. Berengsek. Ling Yunfei menjadi pucat karena ketakutan. Berada di udara, tidak ada cara untuk mengelak. Dia akan menjadi makanan di perut lima anakonda. Kinfei Yang pindah saat ini. Dia menginjak kakinya, dan dengan keras, sebuah lubang besar muncul di tanah. Dengan bantuan kekuatannya, dia melompat dan mendarat di atas anakonda. Kemudian, dia berbalik ke udara, kepala menunduk, kaki ke atas, merentangkan lengannya, energi sejati memancar keluar, dan jari telunjuknya menunjuk ke glabela anakonda. Merasa. Saat berikutnya, lubang berdarah seukuran jari muncul di glabela lima anakonda. Darah menyembur keluar seperti air mancur. Dengan desisan yang menyakitkan, mereka jatuh ke sungai dan mati di tempat. Darah segar mewarnai sungai menjadi merah dalam sekejap. Pada saat yang sama, Kinfei Yang meraih Lingyunfei yang panik dan mendarat di seberang sungai. Hampir saja. Lingyunfei menepuk dadanya, memandang Kinfei Yang dengan penuh rasa terima kasih, lalu berbalik untuk melihat ke sungai. Saat ini, dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Anakonda ini adalah binatang buas yang sebanding dengan Master Bella diri bintang 4. Mereka benar-benar terbunuh dalam sekejap. Apakah ini mimpi? Dia buru-buru melihat jari telunjuk Kinfei Yang, dan menemukan bahwa jari telunjuknya sepertinya terkondensasi oleh es, memancarkan cahaya terang. Ini jari kristal es. Ini dianggap sebagai teknik seni bela diri yang bagus. Kinfei Yang tersenyum dan menarik energi aslinya. Kristal es di jari telunjuknya juga dengan cepat menghilang. Apakah ini kekuatan teknik seni bela diri? Mata Lingyunfei bersinar. Itu adalah keinginan. Kinfei Yang melihatnya, tapi tidak mengatakan apapun. Dia tersenyum dan berkata, ayo pergi. Lingyunfei buru-buru berkata, tunggu, kita tidak membutuhkan mayat anakonda ini, tapi kita harus mengumpulkan sisik ular setinggi 7 inci. Kumpulkan nyali untuk apa? Kinfei Yang mengerutkan kening. Kamu tidak tahu. Benar, aku belum memberitahumu. Kompetisi berburu besar adalah tentang siapa yang bisa membunuh binatang paling ganas. Binatang buas biasa berukuran relatif besar, dan taskiankun hanya dapat menampung sedikit. Jadi di masa lalu, selama itu bukan binatang buas yang langka, semua orang hanya akan mengambil bagian yang paling penting untuk membuktikan bahwa mereka telah membunuhnya. Bagian terpenting dari anakonda ini adalah sisik ular setinggi 7 inci. Setelah Lingyunfei menyelesaikan penjelasannya, dia bersiap turun ke sungai untuk mengumpulkan sisik ular. Kamu baru saja memasuki gunung beruang hitam dan telah membunuh beberapa anakonda. Keberuntunganmu lumayan. Namun, pada saat ini, diiringi dengan suara mengejek, lebih dari 10 pemuda dan pemudi berjalan keluar dari hutan di belakang mereka, dengan senyuman dingin di wajah mereka. Mata Kinfei yang menjadi dingin. 54. Lebih dari 10 orang berjalan mendekat dan menghalangi jalan Kinfei yang dan Jiang Haotian. Jiang Chuan, apa yang kamu lakukan? Lingyunfei memandang pemuda berpakaian hitam itu dan mengerutkan kening. Bukankah sudah jelas? Beraninya kamu bertanya. Kamu memang sampah keluarga Ling. Jiang Chuan mencibir. Orang-orang lainnya juga tertawa. Tatapan Lingyunfei berubah dingin saat dia berkata dengan suara rendah, Jiang Haotian, Jiang Chuan bukan hanya seorang master bela diri bintang 3, dia juga telah menguasai dua teknik bela diri yang unggul dan memiliki kekuatan 6 gajah. Yang lain juga marsial ahli dalam teknik bela diri. Orang bijak tahu lebih baik daripada bertarung ketika ada rintangan yang menghadangnya. Ayo mundur dulu. Mundur. Qin Feiyang mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat anakonda di sungai. Meski sungainya bergolak, anakonda itu terlalu besar dan belum hanyut. Ini adalah mangsanya. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain merebutnya? Tiba-tiba, pandangannya terfokus dan terkunci pada bagian tertentu dari air. Ada pusaran air samar di sana. Aneh, aku tidak melihatnya sekarang. Qin Feiyang bergumam dalam hatinya. Dia dengan hati-hati mengamati permukaan danau dan menemukan beberapa pusaran air di sekitar anakonda. Aku mengerti sekarang. Darah anakonda pasti menarik perhatian hewan air lainnya. Matanya berkilat saat dia menoleh untuk melihat Jiang Chuan dan yang lainnya. Melihat Jiang Chuan dan yang lainnya tidak menyadari kelainan di dalam air, dia menunjukkan ekspresi penyesalan dan menghela nafas. Aku sebenarnya tidak ingin memberikannya padamu, tapi aku tidak punya pilihan. Siapa yang menyuruhmu melebihi jumlahku? Jiang Chuan tertawa. Sisanya juga tertawa. Setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Tapi izinkan aku memberimu nasihat. Jangan main-main. Kalau tidak, kamu akan mati dengan mengenaskan. Mata Jiang Chuan bersinar karena niat membunuh. Dia mundur dua langkah dan berteriak. Mundur sekarang juga. Qin Feiyang mengangkat bahu dan menatap Ling Yunfei sambil tersenyum. Ayo pergi. Ling Yunfei mengangguk. Kemudian, keduanya berjalan melewati Jiang Chuan. Pengecut. Jiang Chuan mencibir dengan jijik dan berkata kepada pemuda di sampingnya, Kalian, cepat turun dan potong sisik anakonda. Oke. Para pemuda segera mencabut belati di pinggang mereka dan berenang menyusuri sungai menuju anakonda. Qin Feiyang berdiri lima meter jauhnya dan menyaksikan pemandangan ini dengan dingin. Namun, Ling Yunfei mengepalkan tangannya dengan erat. Matanya terbakar amarah. Dia merendahkan suaranya dan berkata, Bajingan itu sungguh beruntung. Pertunjukannya baru saja akan dimulai. Qin Feiyang berkata dengan nada penuh arti. Hem. Ling Yunfei tercengang. Dia memandang Qin Feiyang dengan bingung. Qin Feiyang tidak mengatakan apapun. Dia hanya tersenyum misterius. Saudara Jiang Chuan, saya mendapatkan sisik ularnya. Aku juga mengerti. Para pemuda berteriak kegirangan saat mereka berenang menuju pantai. Tapi saat ini, Lebih dari selusin monster ganas berlari keluar dari air dengan raungan yang memekatkan telinga, Menciptakan gelombang besar. Panjangnya dua hingga tiga meter. Tubuh mereka berwarna hitam dan ditutupi sisik keras. Mata besar mereka dipenuhi keganasan. Berengsek. Mengapa ada buaya bersisik hitam? Ayo cepat. Jiang Chuan dan yang lainnya menjadi pucat dan buru-buru meneriaki beberapa pemuda. Saudara Jiang Chuan, selamatkan aku. Para pemuda ketakutan karena akalnya. Mereka berteriak minta tolong dan melarikan diri pada saat bersamaan. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka. Cepat, ayo serang bersama. Jiang Chuan berteriak. Namun, Pemuda lainnya tidak menyelamatkan mereka. Sebaliknya, Mereka mundur dengan panik. Apa yang sedang kamu lakukan? Jiang Chuan sangat marah. Ah. Saat ini, Beberapa jeritan kesakitan terdengar. Jiang Chuan melihat ke belakang dan wajahnya menjadi pucat. Para pemuda di dalam air telah dipotong-potong oleh buaya bersisik hitam. Adegan itu sangat berdarah. Berlari. Mereka yang mundur sangat ketakutan. Mereka buru-buru berbalik dan lari ke hutan tanpa menoleh ke belakang. Melihat adegan ini, Ling Yunfei sangat gembira. Dia menoleh untuk melihat Kinfei yang dan bertanya, Apakah ini pertunjukan bagus yang kamu bicarakan? Sekarang, Ini pertunjukan sesungguhnya. Kinfei yang tersenyum dingin. Niat membunuh muncul di matanya. Astaga. Dia menggunakan shifting smokey steps dan mendarat di depan seseorang dalam sekejap. Dia memukul dengan seluruh kekuatannya. Tidak ada yang menyangka Kinfei yang akan tiba-tiba menyerang saat ini. Mereka tertangkap basah. Orang itu menjerit dan jatuh ke sungai seperti meteorit. Beberapa buaya bersisik hitam menerkamnya dan mati di tempat. Jiang Haotian, Kamu sedang mendekati kematian. Yang lainnya terkejut. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Truki menyembur keluar dan bergegas menuju Kinfei yang. Angin guntur palem. Kinfei yang melirik mereka. Truki melonjak di telapak tangannya dan dia menyerang. Wow wow. Dengan pukulan telapak tangan, hembusan angin bertiup dan pasir serta batu beterbangan. Selusin orang yang bergegas ke arahnya terhempas seperti daun-daun berguguran tertiup angin. Diiringi rentetan suara dentuman, mereka satu demi satu terjatuh ke sungai. Bagi buaya bersisik hitam, ini adalah santapan yang lesat. Mata mereka galak saat mereka menerkam ke depan dengan gila-gilaan. Jeritan segera terdengar di tempat ini. Jiang Haotian, aku akan membunuhmu. Sekarang, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan tinju sapi yang ceroboh. Melihat ini, Jiang Cuan sangat marah. Dia berlari ke depan Qin Fei Yang dalam beberapa langkah dan melayangkan pukulan. Pukulan ini sangat dahsyat. Angin dari pukulan itu seperti auman banteng. Momentumnya cukup mengejutkan. Tinju sapi yang ceroboh. Qin Fei Yang terkejut. Lalu, dia tersenyum lega. Keluarga Jiang, keluarga Mu, dan keluarga Ling semuanya membeli tinju sapi rekles. Sebagai anak dari keluarga Jiang, tidak aneh jika Jiang Cuan tahu cara menggunakan tinju sapi yang rekles. Namun, bukankah terlalu naif menggunakan seni bela diri untuk membunuhnya? Qin Fei Yang tersenyum menghina. Dia mengangkat lengannya seperti kilat dan jari telunjuknya berubah menjadi kristal es. Dia memblokir tinju Jiang Cuan dengan satu jari. Bagaimana ini mungkin? Mata Jiang Cuan membelalak. Bukankah Patriark Jiang memberitahumu bahwa akulah yang menjual tinju sapi rekles padanya? Jari telunjuk Qin Fei Yang bergetar. Kekuatan di tubuhnya dicurahkan tanpa syarat. Ia memiliki kekuatan delapan gajah. Retakan. Tinju Jiang Cuan langsung terbelah dan daging beterbangan kemana-mana. Seluruh tubuhnya terlempar dan jatuh ke sungai dengan bunyi gedebuk. Kedua buaya bersisik hitam itu langsung menerkam. Enyah. Jiang Cuan meraung marah dan mengayunkan tangannya yang lain ke depan. Aduh. Kedua buaya bersisik hitam itu melolong dan terlempar di tempat. Namun, tindakan ini membuat marah seluruh kelompok buaya. Mereka menyerbu ke depan, dan taring mereka yang berdarah sangat menakutkan. Wajah Jiang Cuan pucat. Di sampingnya melayang mayat anakonda. Dia punya ide. Dia meraih sisik di tubuh anakonda dan melompat sekuat tenaga. Dia akan mencapai pantai. Enyah. Qin Fe yang datang ke pantai saat ini. Wajahnya dingin saat dia menendang tanpa ampun. Jiang Houtian, jangan. Jiang Cuan berteriak cemas dengan nada memohon. Tetapi, Qin Fe yang menutup telinga dan menendang perut bagian bawahnya. Aduh. Dengan jeritan yang terdengar seperti babi yang disembeli, Jiang Cuan sekali lagi jatuh ke dalam air. Lebih-lebih lagi. Ia terjatuh tepat di samping mulut buaya bersisik hitam itu. Hasilnya sudah jelas. Dia tanpa ampun dicabik-cabik oleh buaya bersisik hitam. Jiang Houtian, kami salah. Kami seharusnya tidak merampas rampasan perangmu. Mohon belas kasihan dan selamatkan kami. Masih ada tiga orang yang belum meninggal. Mereka hanya kehilangan satu lengan dan berjuang di dalam air, meminta bantuan Qin Fe yang. Tapi di saat berikutnya, mereka diseret ke dalam air oleh buaya bersisik hitam dan tidak pernah muncul lagi. Semua ini terjadi perlahan, tetapi keseluruhan prosesnya memakan waktu kurang dari sepuluh napas. Jiang Cuan dan kelompoknya musnah seluruhnya. Darah mewarnai sungai menjadi merah selama puluhan meter. Bau darah sungguh memuatkan. Ling Yunfei, yang berada di belakang, tercengang. Dia tidak menyangka Jiang Cuan dan yang lainnya, yang dia takuti, akan begitu rentan di depan orang ini. Inilah kekuatan seni bela diri. Saat ini, dia memiliki keinginan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang paling mengejutkannya adalah kemampuan observasi Qin Fe yang. Dari situasi sebelumnya, Qin Fe yang jelas memperhatikan bahwa ada binatang lain yang bersembunyi di sungai. Tapi dia dan kelompok Jiang Cuan tidak menyadarinya sama sekali. Artinya dibandingkan orang di depannya, dia masih tertinggal jauh. Menarik nafas dalam-dalam, Ling Yunfei melangkah mendekat dan mengacungkan jempol pada Qin Fe yang. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Baru saja, aku pikir kamu benar-benar akan menyerah. Tapi metodemu sedikit. Pada titik ini, Ling Yunfei mengerutkan kening dan melirik ke sungai yang berdarah. Dia merasa sedikit tidak nyaman. Qin Fe yang berkata, kamu ingin mengatakan bahwa aku kejam. Ling Yunfei mengangguk. Saya sudah lama menoleransi orang-orang dari keluarga Jiang. Mereka mendekati kematian. Terlebih lagi, dunia ini sangat kejam. Jika kamu tidak membunuh mereka hari ini, kamu mungkin akan mati di tangan mereka besok. Hidup di lingkungan seperti itu, satu-satunya hal yang harus Anda lakukan adalah menjadi lebih kejam dan kejam dibandingkan orang lain. Qin Fe yang mencibir. Mendengar ini, Ling Yunfei terdiam sesaat. Qin Fe yang menoleh untuk melihatnya dan berkata, kamu adalah contoh terbaik. Kamu jelas berbakat, tetapi kamu tidak dihargai. Kamu bahkan tidak memiliki keterampilan seni bela diri. Pernahkah kamu memikirkan alasannya? Ling Yunfei mengepalkan jarinya dan berkata dengan suara yang dalam, kamu tidak mengerti urusanku. Qin Fe yang berkata, saya benar-benar tidak mengetahui kesulitan Anda. Tetapi jika itu saya, saya tidak akan diam. Saya akan bekerja keras untuk mengalahkan semua masalah dan musuh di depan saya. Ling Yunfei sangat marah dan meraung, kamu punya keluarga, latar belakang, dan seseorang yang mendukungmu. Tapi aku berbeda, aku hanya orang yang tidak penting dan menyedihkan. Tidak ada yang akan bersimpati padaku. Apakah kamu mengerti? Menyantuni. Qin Fe yang menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia menoleh untuk melihat sungai berwarna merah darah dan berkata dengan ringan, aku akan memberimu nasihat. Mereka yang membutuhkan simpati semuanya adalah orang-orang yang tidak berguna. Mereka yang benar-benar memiliki tulang punggung adalah mereka yang bekerja keras untuk melindungi keluarga mereka. Harga diri. Tubuh Ling Yunfei bergetar. Guyuran. Sekelompok buaya bersisik hitam muncul dari air dan menatap Qin Fe yang, tetapi mereka tidak berani mendekat. Jelas terlihat ketakutan di mata mereka. Segera. Mereka kemudian tenggelam ke dalam air dan menghilang. Qin Fe yang tidak berniat memburu mereka. Karena bersembunyi di dalam air itu sangat merepotkan. Lebih baik mencari mangsa lain. Ayo pergi. Perburuan sebenarnya dimulai sekarang. Qin Fe yang berbalik dan berjalan ke dalam hutan. 55. Qin Fe yang berhenti, merenung sejenak, dan bertanya tanpa menoleh. Beri saya alasan, mengapa saya harus memberi Anda keterampilan bela diri. Saya membutuhkan keterampilan bela diri, apakah ini alasannya? Ling Yunfei memandangnya dengan gugup. Apakah aku harus memberikannya kepadamu karena kamu membutuhkannya? Kamu harus mengerti bahwa aku tidak punya hubungan keluarga denganmu, bahkan bukan teman. Jangan bilang aku tidak masuk akal, karena itulah kebenarannya. Saat itu, untuk pil pembersih sum-sum, saya berjuang selama lima tahun, tapi siapa yang memberi saya satu? Namun, jika kamu berpikir jernih mengapa kamu sangat menginginkan keterampilan bela diri, datanglah kepadaku, mungkin aku akan mempertimbangkannya. Qin Fe yang berkata dengan ringan, lalu mengambil langkah dan bergegas ke dalam hutan. Mata Ling Yunfei dipenuhi kekecewaan. Dia menghela nafas dalam-dalam dan segera menyusul, bertanya, mengapa kamu mencari pil pembersih sum-sum? Saya tidak ingin menyebutkan masa lalu lagi. Saat Qin Fe yang berbicara, dia mendengarkan sekelilingnya dan mengamati sekelilingnya. Ling Yunfei tercengang. Dia tidak pernah menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Hati-hati. Tiba-tiba, Qin Fe yang berteriak dan mendorong Ling Yunfei menjauh dengan telapak tangannya. Tanpa ragu, dia mengeluarkan Chang Sui dan mengayunkannya ke rumput di sampingnya. Tiba-tiba muncul darah. Bang-bang. Seekor ular mahkota bango terbelah menjadi dua dan jatuh di atas rumput. Melihat ini, Ling Yunfei berkeringat dingin. Jika dia digigit, dia akan kehilangan lapisan kulitnya meskipun dia tidak mati. Qin Fe yang dengan cepat memotong mahkota daging, memasukkannya ke dalam tas kian kun gratis, menyimpan Chang Sui dan terus bergerak maju. Ling Yunfei buru-buru mengikuti, tidak berani diganggu. Sepanjang jalan. Keduanya bertemu banyak binatang buas, tetapi semuanya ditangani oleh Qin Fe yang. Adapun rampasan perang, keduanya berpisah. Tanpa disadari, langit menjadi gelap. Ling Yunfei memandang langit malam dan mengerutkan kening. Jiang Haotian, gunung beruang hitam sangat berbahaya di malam hari. Mengapa kita tidak mencari tempat untuk beristirahat malam ini dan melanjutkannya besok pagi? Pegunungan yang dalam di malam hari selalu memberikan perasaan bahaya yang tidak dapat dijelaskan kepada orang-orang. Tapi untuk Qin Fe yang. Malam hari adalah waktu terbaik untuk berburu. Namun, dia tidak keberatan dengan saran Ling Yunfei. Dia menemukan sebuah gua terpencil dan beristirahat sejenak sebelum memasuki kedalaman gunung sendirian. Mengaum. Segera. Di dalam gunung yang gelap gulita, lolongan serigala yang keras bergema. Itu membawa sejumlah energi yang mengerikan yang mengingatkan semua binatang dalam jarak ratusan mil. Serigala bermata putih, bukankah kamu terlalu cepat? Di gunung kecil, Qin Fe yang menunduk untuk melihat Raja Serigala, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia menghindari Ling Yunfei dan meninggalkan gua untuk membiarkan Wolf King keluar mencari udara segar. Tapi dia tidak menyangka kekuatan Wolf King telah meningkat lebih jauh. Jika dia tidak memperhitungkan seni bela diri, dia tidak lagi cocok untuk Wolf King. Wolf King memutar matanya dan berkata dengan bangga, Saudara Wolf berbakat. Apa yang membuat kamu terkejut? Eh. Qin Fe yang tiba-tiba terdiam. Wolf King tiba-tiba mengendus keras. Jejak keterkejutan muncul di pupil matanya yang sebesar lonceng. Dia berkata, Qin Zi kecil, Saudara Serigala mencium bau darah. Darah. Qin Fe yang mengerutkan kening. Ikuti aku. Wolf King melompat dan berlari menuruni gunung. Qin Fe yang segera mengikuti. Namun, setelah berlari ratusan napas, Wolf King tidak berhenti. Dia juga tidak melihat siapapun berkelahi. Qin Fe yang berkata, Serigala bermata putih, apakah ada yang salah dengan hidung anjingmu? Itu hidung anjingmu. Jika kamu berbicara kasar lagi, kakak Serigala akan membuat pantatmu berdarah. Wolf King memamerkan giginya dan menunjukkan ekspresi garang. Yah, kamu luar biasa. Apa menurutmu aku takut padamu? Qin Fe yang mengerucutkan bibirnya. Mengaum. Tapi saat ini, raungan binatang buas datang dari jauh. Apakah kamu mendengar itu? Raungan binatang itu penuh energi. Jelas itu bukan karakter yang sederhana. Kata Raja Serigala dengan bangga. Kamu bisa mencium bau darah dari jauh. Hidung anjingmu sangat bagus. Qin Fe yang tertawa nakal. Bajingan. Wolf King berbalik bermusuhan dan langsung menggigit pantat Qin Fe yang. Qin Fe yang sangat ketakutan sehingga dia segera melarikan diri. Qin si kecil, jangan lari. Kakak Serigala tidak akan menggigitmu. Itu hanya lelucon. Jangan gugup. Raja Serigala mengejarnya sambil tertawa nakal. Saya lebih suka percaya bahwa seekor babi betina bisa memanjat pohon daripada mempercayai omong kosong Anda. Qin Fe yang menghina. Semuanya, tunggu. Kami akan segera menyingkirkannya. Kalian semua, kelilingi. Jangan biarkan dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Setelah beberapa saat, teriakan berisik terdengar di telinga Qin Fe yang. Pada saat yang sama, ada juga suara perkelahian dan auman binatang. Apakah itu mereka? Qin Fe yang mengerutkan kening dan perlahan melambat. Dia menoleh untuk melihat ke arah Wolf King, yang sedang memamerkan giginya, dan berkata tanpa daya, bisakah kita berhenti bertarung dulu? Ya, tentu saja. Mari kita mulai bisnisnya. Raja Serigala menyeringai. Kamu masuk akal. Qin Fe yang tersenyum. Dia berbalik, membungkuk, dan dengan hati-hati menyelinap. Namun, saat dia berbalik, mata Wolf King menunjukkan sedikit senyuman sinis. Dia membuka mulutnya yang lebar dan menggigit pantat Qin Fe yang. Aduh! Qin Fe yang tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong di tempat. Dia sangat kesakitan hingga fitur wajahnya berubah. Bajingan, kamu bermain kotor. Qin Fe yang meraung. Apakah kamu masih akan mengatakan bahwa saudara Wolf memiliki hidung anjing di masa depan? Wolf King menolak untuk melepaskannya. Oke, oke, oke. Aku bersumpah, aku tidak akan mengatakannya lagi. Qin Fe yang berkompromi. Dia juga sangat tidak berdaya saat bertemu dengan Serigala yang tidak tahu malu dan bajingan. Itu lebih seperti itu. Wolf King akhirnya melepaskannya dan tertawa. Jika kamu mengatakannya lagi di masa depan, kakak Serigala tidak akan menggigit pantatmu. Aku akan menggigit adikmu. Di akhir kata-katanya, dia tiba-tiba memperlihatkan giginya. Qin Fe yang sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak peduli dengan luka di pantatnya. Dia buru-buru menutupi selangkangannya dan mundur. Jangan takut, kakak Serigala hanya bercanda. Aku tidak akan menggigit adikmu. Wolf King tertawa bangga. Sudah ku bilang, kelinci pun akan menggigit saat sedang cemas. Jangan membuatku marah. Qin Fe yang memelototinya. Siapa di sana? Keluar. Dua teriakan dingin tiba-tiba terdengar. Seorang pria dan seekor Serigala buru-buru berbaring di rerumputan. Qin Fe yang menggosok pantatnya, berkeringat karena kesakitan. Serigala bermata putih sialan ini, dia benar-benar menggigitku. Dia sangat marah. Wolf King diam-diam naik ke sisinya dan tersenyum. Apakah kamu sedang memikirkan cara untuk membalas Brother Wolf? Ya. Qin Fe yang menatap tajam. Jangan menunggu. Pantat saudara Wolf ada di sini untuk kamu gigit. Wolf King berkata dan benar-benar mengangkat pantatnya. Pikiran Qin Fe yang kacau. Bagaimana dia bisa bertemu orang seperti itu? Dia sepenuhnya yakin. Aku dengan jelas mendengar seseorang menangis dan melolong tadi. Kenapa kita tidak bisa menemukannya sekarang? Ayo kita lihat. Jika itu Jiang Haotian, kita akan langsung membunuhnya. Dua pemuda berotot dengan hati-hati berjalan menuju pria dan serigala itu. Masing-masing satu. Mari kita lihat siapa yang menyingkirkannya terlebih dahulu. Qin Fe yang berbisik, matanya berkedip dingin. Awalnya, dia tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah. Tetapi sekarang tampaknya pihak lain tidak bersalah. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu harus membayar harganya. Mata Wolf King juga berkilat tajam. 5 meter. 3 meter. 1 meter. Tidak ada petunjuk sebelumnya, tetapi satu orang dan satu serigala sangat diam-diam dan bergegas keluar pada saat yang bersamaan. Mereka seperti dua dewa kematian di malam hari. Qin Fe yang mengulurkan tangannya, meraih leher pria di sebelah kanan, dan memutarnya. Pada saat yang sama, Wolf King juga menggigit tenggorokan pria di sebelah kiri. Darah mengalir keluar. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum dia mati. Ayo pergi. Qin Fe yang melambaikan tangannya dan mengintai ke depan. Suara perkelahian dan auman binatang semakin memekatkan telinga. Raja serigala berkata, Qin kecil, ada sedikit kegelisahan dan kelemahan dalam auman binatang itu. Menurutku, binatang buas itu sudah berada di ambang kematian. Qin Fe yang bertanya, bisakah kamu membedakan kekuatan binatang itu? Apakah menurutmu saudara Wolf adalah dewa? Wolf King memutar matanya ke arahnya. Setelah selusin nafas, seorang pria dan seekor serigala berjongkok di balik semak yang subur dan memandang ke depan. 50 meter di depan, puluhan pemuda dan pemudi sedang menunjukkan kekuatan mereka dan bertarung sengit dengan beruang hitam besar. Pepohonan, bebatuan, dan tanah di tempat itu semuanya telah hancur dan hancur. Puluhan pemuda dan pemudi mengepung tepi medan perang. Masing-masing dari mereka memegang senjata dan memandang binatang itu dengan penuh semangat. Beberapa dari mereka memegang busur dan anak panah di tangan, siap menembak. Lihat pakaian mereka. Mereka semua berasal dari tiga keluarga besar. Entah itu kekuatan atau senjata di tangan mereka, semuanya luar biasa. Beruang hitam itu bisa bertarung dengan mereka sampai sekarang. Kekuatannya pasti tidak biasa. Bisik Kinfei Yang. Beruang hitam itu tingginya 3 sampai 4 meter. Meskipun tubuhnya dipenuhi luka pisau dan pedang, pupil matanya yang sebesar kepalan tangan dipenuhi dengan keganasan. Cakar beruangnya yang seukuran batu kilangan bahkan lebih ganas lagi. Saat terbanting, tanah akan retak. Lusinan orang yang bertarung dengannya juga penuh luka. Di bawah pohon besar di luar medan perang, lebih dari selusin orang tergeletak di tanah. Mereka jelas terluka parah oleh beruang hitam itu. Sayangnya, dia tidak melihat Mufei dan Jiangwei. Itu sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Berusaha lebih keras. Mereka yang memiliki busur dan anak panah, jangan bermalas-malasan. Jika ada kesempatan, tembak sampai mati. Benar, ia adalah binatang buas yang sebanding dengan master bela diri bintang sembilan. Selama kita membunuhnya, kita tidak hanya akan memiliki daging dan cakar beruang untuk dimakan, tapi kita juga bisa menjual bulunya dengan harga yang bagus. Dua pemuda berpakaian hitam berteriak. Binatang buas master bela diri bintang sembilan. Mata Qinfei yang berbinar. Jika dia bisa membunuh binatang buas ini, apalagi mendapatkan tempat pertama, sepuluh besar akan mudah. Suara mendesing. Lebih dari selusin anak panah menembus langit malam dan memasuki tubuh beruang hitam itu. Mengaum. Beruang hitam itu meraung kesakitan dan menyapukan kedua cakarnya. Kedua pemuda itu tidak bisa mengelak tepat waktu dan terlempar. Mereka menabrak batang pohon tidak jauh dari situ dan memuntahkan darah. Lanjutkan memotret. Tembak kakinya. Keduanya bangkit dan meraung kesal. Suara mendesing. Anak panah ditembakkan satu demi satu. Setiap anak panah menembus paha beruang hitam itu, dan darah mengalir ke seluruh tanah. Qin si kecil, jika kita tidak memikirkan cara, ketika beruang hitam mati di sini, kita tidak akan bisa bertarung dengan begitu banyak orang meskipun kita memiliki tiga kepala dan enam lengan. Kata Raja Serigala dengan cemas. Jangan khawatir, dia tidak akan mati secepat ini. Qinfei yang berkata dengan suara rendah. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke penonton. Tiba-tiba, matanya bersinar. Dia tertawa nakal dan berkata, Saya punya ide. 56. Qinfei yang membisikkan beberapa kata ke telinga Wolf King. Apakah ini akan berhasil? Setelah mendengar ini, Wolf King memandangnya dengan ragu. Ini pasti tidak akan menjadi masalah. Qinfei yang menepuk dadanya dan berjanji. Oke, demi cakar beruang yang enak, saudara Serigala akan bertarung. Wolf King mengangguk, bangkit dan berjalan keluar dari semak-semak, dan tiba-tiba melolong. Serigala. Orang-orang di tempat kejadian tiba-tiba berubah warna. Serigala pada dasarnya ganas. Dan yang paling penting adalah Serigala adalah makhluk sosial. Jadi setelah mendengar Serigala melolong, semua orang secara naluriah melihat ke arah Wolf King, termasuk puluhan orang yang bertarung dengan beruang hitam. Langsung. Mereka melihat sepasang mata hijau samar menatap mereka dengan dingin, menyebabkan kulit kepala mereka tergelitik. Mengaum. Saat ini, beruang hitam memanfaatkan kesempatan itu dan sifat ganasnya pun terungkap. Dua cakar beruang seukuran batu kilangan tersapu, dan puluhan pria dan wanita muda di sekitarnya langsung terlempar. Semuanya memuntahkan darah dan wajah mereka pucat. Bahkan ada beberapa orang yang langsung pingsan. Mengikuti dengan cermat. Beruang hitam itu mengambil langkah besar dan berlari dengan liar ke dalam hutan. Jangan biarkan dia lolos. Sial, kenapa tiba-tiba muncul Serigala? Yang punya busur, tunggu apa lagi? Cepat tembak. Mereka yang dikirim terbang bahkan tidak peduli dengan luka mereka dan dengan cepat mengepung beruang hitam itu lagi. Mereka yang membawa busur dan anak panah dibagi menjadi dua kelompok. Sekelompok orang menaruh anak panah di busur mereka dan menembak ke arah beruang hitam, sementara kelompok orang lainnya mengarahkan anak panah mereka dan dengan marah menembak ke arah Wolf King. Anginnya kencang, mundur. Ekspresi Wolf King berubah dan buru-buru berbalik untuk melarikan diri. Suara mendesing. Lebih dari selusin anak panah berubah menjadi hujan anak panah, menembus udara. Mata panahnya berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang menakutkan di malam yang gelap. Wolf King seperti monyet, mengelak ke kiri dan ke kanan, dan dengan susah payah menghindari hujan anak panah. Namun masih ada beberapa luka panah di tubuhnya. Darah mengalir dan mewarnai bulu putihnya menjadi merah. Namun, ini bukanlah akhir. Sebuah anak panah melesat di udara seperti ular berbisa yang dingin, terbang di antara kedua kakinya. Ah! Bola saudara Wolf! Eh! Saya baik-baik saja. Untungnya, saudara Wolf beruntung dan bolanya tidak pecah. Wolf King sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Tanpa menoleh ke belakang, dia lari ke kejauhan. Sementara itu, Qin Fei yang juga berada dalam jangkauan hujan anak panah, tetapi anak panah yang ditembakkan ke arahnya dengan mudah ditebas oleh Chang Sui, tidak menyebabkan kerusakan sama sekali. Di bawah pohon besar di sebelah kiri, seorang wanita berbaju merah yang terluka parah bersandar di batang pohon. Dia melihat ke arah menghilangnya Wolf King, matanya memancarkan cahaya dingin yang mengejutkan. Tiba-tiba, dia menoleh untuk melihat ke arah pemanah di sampingnya dan berteriak, kalian kejarlah. Apapun yang terjadi, kalian harus membunuh binatang itu. Baiklah. Para pemanah mengangguk, mengangkat busur besi mereka dan mengejar Wolf King. Selama itu bukan sekelompok serigala, itu akan mudah untuk ditangani. Tetapi, saat mereka melewati semak-semak, Qin Fei yang melompat keluar seperti hantu. Cahaya dingin Chang Sui di tangannya meledak saat dia memotong leher mereka. Seseorang penyergapan. Salah satu dari mereka menutupi lehernya, menatap Qin Fei yang dengan tidak percaya, dan meraung sekuat tenaga. Namun suaranya hampir tidak terdengar. Itu sepenuhnya tertutup oleh suara pertarungan sengit dan auman beruang hitam. Bang. Saat berikutnya, dia jatuh ke tanah dan mati. Melihat hanya ada satu serigala, orang-orang dari ketiga keluarga tidak mengambil hati. Perhatian mereka kembali terfokus pada beruang hitam, dan sekarang sudah malam. Dengan tertutupnya semak-semak, tidak ada yang mengetahui bahwa mereka sudah mati. Qin Fei yang melirik ke medan perang, dan seringai muncul di wajahnya. Dia dengan cepat mengambil tempat anak panah beberapa orang, dan membawanya di punggungnya. Kemudian, dia mengambil busur besi, dan dengan cepat mundur untuk bergabung dengan Raja Serigala. Wolf King sedang menjilati lukanya. Ketika dia melihat Qin Fei yang datang, dia segera menunjukkan ekspresi galak dan berkata, Qin Zi kecil, bola kakak Serigala hampir jatuh. Jika kamu tidak mendapatkan kaki kakak Serigala, kakak Serigala tidak akan melepaskanmu. Apakah kamu punya nyali? Qin Fei yang meliriknya dengan rasa ingin tahu. Pantat kecilmu meminta untuk digigit lagi, bukan? Raja Serigala terkekeh dan menatapnya dengan jahat. Pembuluh darah Qin Fei yang menonjol. Dia mendengus dan berkata, kamu menang. Selanjutnya adalah langkah kedua dari rencana tersebut. Kamu akan mengalihkan perhatian mereka, dan aku akan bersembunyi di kegelapan dan menembakkan panah untuk membuat mereka panik. Dengan cara ini, beruang hitam akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Langkah pertama dari rencananya adalah mendapatkan busur besi dan anak panah yang cukup. Sial, kamu ingin kakak Wolf menjadi umpannya lagi. Aku tidak akan melakukannya. Kata Raja Serigala dengan marah. Apakah kamu masih ingin makan cakar beruang? Qin Fei yang bertanya. Ya. Raja Serigala mengangguk. Cepatlah jika kamu mau. Qin Fei yang berkata dengan tidak sabar. Tidak. Raja Serigala menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kamu mau makan cakar beruang atau tidak? Qin Fei yang mengerutkan kening. Ya. Wolf King mengangguk dan menjadi energi lagi. Kalau begitu, ayo kita lakukan dengan cepat. Qin Fei yang berkata dengan marah. Tidak. Raja Serigala menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang tiba-tiba menjadi marah dan berteriak. Kamu ingin makan cakar beruang. Tetapi kamu tidak ingin menjadi umpannya. Apa yang kamu inginkan? Jika Anda memiliki kemampuan, mengapa Anda tidak menembakkan anak panahnya? Saudara Wolf tidak punya tangan. Bagaimana dia bisa menembakkan anak panah? Anda jelas mempersulit dia. Lagi pula, bagaimana jika kali ini bola saudara Wolf benar-benar meledak? Apakah Anda akan membayarnya? Bisakah Anda membelinya? Wolf King menatapnya dengan benar. Oke, aku benar-benar kalah darimu. Aku akan pergi sendiri, oke. Qin Fei yang benar-benar memiliki keinginan untuk mengutuk. Dia merasa tidak berdaya dan berbalik berlari menuju medan perang. Qin Xi kecil pasti membenci saudara Serigala di dalam hatinya sekarang. Sial, aku akan bertarung. Bola, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Raja Serigala mengambil keputusan dan menyusul Qin Fei yang, berkata, ingat, kamu harus cepat, akurat, dan kejam. Jangan khawatirkan aku. Qin Fei yang tersenyum. Oke, ayo pergi. Wolf King berlari ke sisi kanan medan perang. Qin Fei yang berlari ke sisi kiri medan perang dan bersembunyi di balik pohon besar. Situasi beruang hitam sangat kritis. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan matanya redup. Bahkan tampaknya sangat sulit untuk mengayunkan kedua cakarnya. Aduh. Wolf King berdiri di lereng bukit kecil di seberangnya dan melolong ke langit. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada lebih dari satu Serigala? Orang-orang dari tiga klan besar berubah warna lagi. Mereka yang memegang busur dan anak panah segera memasang anak panah di busurnya dan menembak ke arah Wolf King. Aduh. Raja Serigala berbalik dan melarikan diri. Raungannya menyebabkan orang-orang yang hadir tanpa sadar merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Itu juga terjadi pada saat ini. Qin Fei yang berjalan keluar dari balik pohon besar, mengeluarkan tiga anak panah, mengarahkannya ketiga pemuda dan pemudi yang sedang bertarung dengan beruang hitam, dan menariknya dengan kuat. Suara mendesing. Diiringi suara tiga anak panah yang menembus udara, ketiga anak panah itu menancap di dada ketiga orang itu. Tiba-tiba, darah berceceran di udara. Siapa yang menembakkan panah sembarangan? Tidak bisakah kamu lebih akurat? Perubahan mendadak membuat orang-orang lainnya menjadi pucat karena ketakutan, dan mereka meraung lagi dan lagi. Suara mendesing. Qin Fei yang tersenyum dingin dan mengeluarkan tiga anak panah lagi. Ketiga anak panah itu dilepaskan secara bersamaan, dan tiga pemuda dan pemudi lainnya kehilangan nyawa di tempat. Kemudian, dia berbalik dan menghilang ke dalam hutan, mengubah lokasinya. Siapa itu? Pergi dari sini. Mereka yang bertarung dengan beruang hitam, sambil terbakar amarah, mau tidak mau merasa takut. Namun, mereka yang memegang busur menunjukkan ekspresi terkejut dan polos. Mereka memang membidik beruang hitam itu sebelum menembak. Bagaimana mereka bisa menembak temannya? Wanita berbaju merah menyapukan pandangannya ke seluruh tempat kejadian, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia berteriak, Tidak, itu bukan orang-orang kami. Seseorang bersembunyi di kegelapan dan menembakkan panah. Aduh! Serigala itu melolong lagi. Suara mendesing. Pada saat yang sama, sebuah panah dingin, seperti kilat, menembus langit dan ditembakkan ke dada wanita berbaju merah. Ah! Sambil berteriak, wanita berbaju merah itu jatuh ke tanah dan mati. Siapa ini? Keluarlah dan bertarunglah jika kamu punya nyali. Bersembunyi dan menyerang secara diam-diam, pria seperti apa kamu? Orang-orang dari tiga keluarga besar itu mulai panik. Di satu sisi ada Serigala ganas, dan di sisi lain ada pembunuh berdarah dingin. Jika ini terus berlanjut, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati secara tragis di bawah panah? Tapi beruang hitam, semangatnya sangat terangkat. Untuk sementara waktu, keberaniannya tidak dapat dihentikan, dan membunuh orang-orang dari tiga keluarga besar, membuat mereka mundur selangkah demi selangkah. Cepat hentikan! Seorang pria muda meraung. Namun sebelum suaranya jatuh, tenggorokannya tertusuk anak panah, dan dia mati di tempat. Siapa itu? Orang-orang dari tiga keluarga besar benar-benar berada dalam kekacauan. Beruang hitam itu menghancurkan celah, menyeret tubuhnya yang kelelahan, dan melarikan diri ke dalam hutan tanpa menoleh ke belakang. Mengejar! Lebih dari selusin pemuda perkasa segera mengejarnya. Suara mendesing. Tiga anak panah bersiul di udara. Lebih dari selusin orang buru-buru menghindar. Dengan kepulan, ketiga anak panah itu menusuk batang pohon di dekatnya. Hampir saja! Lebih dari selusin orang terkejut dan berkeringat dingin. Mereka melihat ke arah anak panah dan melihat bayangan hitam berbalik dan menghilang ke dalam hutan. Beraninya kamu merusak rencana kami. Kejarlah! Kalau masih hidup, aku ingin melihatnya. Kalau sudah mati, aku ingin melihat mayatnya. Dua orang meraung. Langsung! Lebih dari selusin orang bergegas ke hutan dengan membawa obor, penuh niat membunuh. Lebih dari selusin pemuda kuat terus mengejar beruang hitam itu. Mereka yang terluka parah segera pulih di tempat. Keberadaan Kinzi kecil telah terungkap. Situasinya tidak baik. Wolf King berdiri di atas batu besar, memandangi api di hutan, dan matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Jika kamu berani melukai sehelai rambut pun di kepala Kinzi kecil, aku, Saudara Serigala, akan memusnahkan kalian semua malam ini. Dia melompat turun dan berlari dengan liar menuju hutan. Dia tidak mungkin pergi jauh, cepat temukan dia. Bajingan, dia benar-benar berani berkomplot melawan kita. Begitu kita menangkapnya, kita pasti akan membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Setelah puluhan orang memasuki hutan, mereka menyebar seperti jaring ikan dan memulai pencarian karpet. Hah! Qin Fei yang bersembunyi di pohon yang rimbun. Dia melihat kerumunan yang semakin dekat. Dia terengah-engah, dahinya penuh keringat, dan matanya muram. Kelompok orang ini semuanya adalah master bela diri. Jika itu satu lawan satu, dia tidak akan takut sama sekali. Tetapi jika dia turun dan menghadapi mereka secara langsung, dijamin dia akan mati. Dia di sana, tembak. Seorang pria muda berpakaian hitam datang ke bawah pohon dengan obor dan dengan hati-hati mengamati sekeliling. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu jatuh di belakang lehernya. Dia mengulurkan tangan dan menghapusnya, jejak kejutan muncul di matanya. Bagaimana mungkin itu air? Dia meletakkannya di ujung hidungnya dan mengendusnya. Matanya bersinar. Itu bukan air, itu keringat. Tiba-tiba, pemuda berbaju hitam mundur dengan cepat dan berteriak. Dia bersembunyi di atas sana, tembak. Suara mendesing. 57. Mata Qin Fei yang menjadi gelap, dan dia dengan tegas memasuki kastil. Hujan anak panah sangat tajam dan mengancam. Semua cabangnya patah. Untuk sesaat. Di tempat ini, dedaunan beterbangan seperti hujan. Lusinan orang dari tiga keluarga semuanya mengangkat kepala dan menatap ke puncak pohon. Namun, ketika dedaunan berguguran dan semuanya terlihat, tidak ada seekor nyamuk pun, apalagi manusia. Bukankah kamu bilang dia ada di atas sana? Di mana dia? Semua orang memandang pemuda berpakaian hitam itu. Maaf, saya melakukan kesalahan. Ayo terus mencari. Pemuda berbaju hitam itu tersenyum malu. Tapi dia sangat bingung. Jelas ada keringat yang menetes, tapi kenapa tidak ada siapa-siapa. Lusinan orang berjalan di bawah pohon satu demi satu dan perlahan-lahan pergi. Namun, namun, mereka tidak menyadari bahwa sepasang mata hijau telah mengikuti mereka sejak awal. Aneh. Di mana Kinzi kecil bersembunyi. Momo-ngomong, kastilnya. Ia berjalan di bawah pohon dan berbisik, Kinzi kecil, mereka sudah pergi. Kamu bisa keluar sekarang. Sebelum suaranya menghilang. Kinfe yang muncul begitu saja. Dia menatap api di hutan dan berkata dengan ketakutan, untungnya, saya berlari cepat, atau saya akan tertembak di saringan. Pergi, bunuh mereka semua. Raja Serigala berkata dengan suara rendah, aura ganasnya mengancam. Kinfe yang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, 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 sekarang kita tidak punya waktu, untuk membuang-buang waktu bersama mereka. Cari beruang hitam itu, atau ketiga keluarga akan menghajar kita. Wolf King tiba-tiba berkata, ya, saudara Wolf hampir melupakan cakar beruangnya. Ayo pergi. Seorang pria dan Serigala berbalik dan mengejar beruang hitam itu. Hidung Wolf King sangat tajam, jadi Kinfe yang tidak khawatir kehilangan dia sama sekali. Mereka mengejar sepanjang jalan. Pepohonan, gunung batu, dan tanah semuanya rusak parah. Jelas sekali, hal itu disebabkan oleh pertarungan antara beruang hitam dan belasan orang tersebut. Mengaum. Bang. Setelah puluhan napas, raungan beruang hitam dan suara perkelahian sudah dekat. Seorang pria dan seekor Serigala mengintai, berbaring di atas batu besar, dan melihat keluar. Beruang hitam itu terjebak sekali lagi. Darahnya mewarnai tanah menjadi merah, dan itu sangat lemah. Adapun selusin pria dan wanita muda, wajah mereka pucat seperti kertas, dan mereka pada dasarnya kelelahan. Totalnya 13 orang. Aku masih punya 10 anak panah di sini. Serigala bermata putih, sembunyi di depan. Saat aku selesai menembak, kita akan mengepung mereka dari depan dan belakang dan menahan mereka semua di sini. Mata Kinfe yang bersinar dengan niat membunuh. Baiklah. Wolf King merespons dan mengambil jalan memutar yang besar. Dia bersembunyi di jurang yang dalam dan menunggu kesempatan untuk bergerak. Kinfe yang turun dari batu dan berdiri di sampingnya. Dia mengeluarkan tiga anak panah dan memasangkannya pada tali busur. Dia membidik mereka bertiga dan menarik tali busur. Yang terkuatlah yang bertahan hidup. Dunia ini kejam. Jangan salahkan aku. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia melonggarkan cengkramannya. Ketiga anak panah itu seperti sambaran petir, tiba dalam sekejap mata dan memasuki tubuh ketiga orang itu. Oh. Mereka bertiga langsung berteriak. Berengsek. Kenapa masih ada orang yang menembakkan panah? Siapa itu? Keluar. Sepuluh orang yang tersisa terbakar amarah. Mereka terjerat dengan beruang hitam sambil melihat sekeliling. Kinfe yang bersembunyi di balik batu besar. Matanya berkilat dingin. Dia mengambil tiga anak panah lagi dan memasangnya di tali busur. Fiuh. Mengambil nafas dalam-dalam, dia dengan cepat berbalik, menarik tali busur, dan melepaskan anak panah dalam satu tarikan nafas. Ah. Namun hanya dua jeritan yang terdengar. Hanya dua orang yang tertembak. Orang lain nyaris menghindarinya. Aku terlalu terburu-buru. Aku tidak membidik dengan benar. Aku menyanyiakan anak panahku. Kinfe yang bersembunyi di balik batu dan sedikit kesal. Namun, dalam keadaan seperti itu, hal seperti ini tidak dapat dihindari akan terjadi. Ah. Tapi saat ini, dua jeritan lagi terdengar. Kinfe yang menatap kosong dan menoleh. Ternyata beruang hitam memanfaatkan kepanikan delapan orang tersebut untuk melakukan serangan balik dan membunuh dua di antaranya. Dengan cara ini, hanya tersisa enam orang. Sangat mudah untuk menghindari tombak di tempat terbuka tetapi sulit untuk menghindari panah yang tersembunyi. Ayo mundur. Apa? Tidak mudah untuk melukai binatang ini secara serius. Aku tidak mau mundur begitu saja. Apa yang bisa kita lakukan meskipun kita tidak bersedia? Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita semua akan mati. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Jangan membuang waktu. Ayo pergi. Setelah fajar, kita akan menemukan orang itu dan menyelesaikan rekening secara perlahan. Ketiga pemuda itu berbalik dan mulai melarikan diri. Melihat ini, tiga lainnya tidak berani tinggal lebih lama lagi dan juga melarikan diri. Beruang hitam tidak mengejar karena tidak berdaya mengejar. Ia langsung roboh ke tanah dan tidak bisa bergerak. Lolos. Qin Fei yang mengerutkan kening. Ini adalah situasi yang tidak dia duga. Bunuh sebanyak yang kamu bisa. Dia mengambil keputusan dan dengan tegas mengeluarkan tiga anak panah. Dia membidik ketiga orang di belakangnya dan melepaskan cengkramannya. Anak panah itu segera menembus udara. Namun hasilnya, ketiga anak panah itu meleset dari sasarannya. Bajingan, jangan biarkan aku mencari tahu siapa kamu. Salah satu dari mereka meraung. Qin Fei yang mengeluarkan anak panah terakhir, tetapi pada akhirnya, dia meletakkan busur besinya dan berkata dengan suara serak biarkan mereka pergi. Dia sedang berbicara dengan Raja Serigala dan juga sedikit mengubah suaranya. Meskikan enam orang itu terluka parah, mereka bisa bertarung dengan beruang hitam dalam waktu yang lama. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa meskipun mereka bukan Master Beladiri Bintang Sembilan, mereka setidaknya adalah Master Beladiri Bintang Delapan. Oleh karena itu, dia tidak yakin bisa mempertahankan kenamnya. Daripada membuang-buang energi ini, lebih baik singkirkan beruang hitam itu terlebih dahulu. Qin Fei yang memandang beruang hitam itu dan maju selangkah. Namun, dia tiba-tiba menarik kembali langkahnya dan bersembunyi di balik batu besar. Dia tiba-tiba berpikir bahwa kenam orang itu kemungkinan besar bersembunyi di kegelapan dan mengintip. Dengan cara ini, identitasnya akan terungkap. Pada saat itu, dia pasti akan menghadapi balas dendam yang tak ada habisnya. Po Chi. Dia menunduk dan merenung sejenak. Kemudian dia merobek mantelnya untuk menutupi wajahnya dan melangkah keluar. Wolf King juga mengikutinya keluar dari hutan. Tidak jauh dari sana, ada obor, sehingga Qin Fei yang bisa melihat dengan jelas situasi beruang hitam itu. Sangat mudah untuk membunuhnya sekarang. Pada saat yang sama, beruang hitam juga dapat dengan jelas melihat Qin Fei yang dan Raja Serigala. Meskipun ia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangkit, cahaya tajam di matanya sudah cukup untuk membuat siapapun menganggapnya serius. Siapa dia? Dia sebenarnya bersama Serigala. Kenam orang itu tidak pergi. Mereka bersembunyi tidak jauh dan mengintip. Tetapi ketika mereka melihat manusia dan Serigala, mereka menjadi bingung. Dengan Serigala, salah satu pemuda berbaju putih terus menggumamkan kalimat ini. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, tapi untuk sesaat, dia tidak dapat mengingat apa itu. Tiba-tiba, matanya bersinar terang saat dia berkata dengan suara rendah, aku mengerti. Hanya mereka yang ada di kelompok aneh ini. Siapa? Kelima orang itu memandangnya dengan heran. Qin Fei yang pemuda berbaju putih mengucapkan kata demi kata. Jadi itu dia. Tubuh kelima orang itu bergetar. Pada saat yang sama, Qin Fei yang dan Raja Serigala saling memandang dan mendekati beruang hitam itu. Memikirkan bisa segera makan cakar beruang yang lesat, mata Wolf King tidak bisa menahan diri untuk tidak bersinar dan ngiler. Mengaum. Tapi saat ini, raungan yang keras dan jelas, seperti guntur yang tiba-tiba, tiba-tiba meledak di hutan tak jauh dari situ. Wolf King sangat ketakutan hingga dia terhuyung di tempat. Dong. Setelah itu, terdengar suara bumi bergetar. Mata beruang hitam itu segera menunjukkan sedikit kegembiraan. Ia berdiri dengan gigih dan mengeluarkan suara gemuruh. Namun, seorang pria dan satu Serigala terkejut. Karena suara gemetar ini adalah suara langkah kaki. Dengan kata lain, ada binatang buas tak dikenal yang berlari ke arah mereka. Lebih-lebih lagi. Tidak sulit untuk menilai bahwa binatang ini tidak hanya besar, tetapi juga sangat kuat. Tidak bagus, itu raja binatang dari gunung beruang hitam, mundur. Tiba-tiba, teriakan ketakutan terdengar. Qin Fei yang melihat ke arah suara itu. Tiba-tiba, dia melihat enam bayangan hitam, secepat kilat di hutan, dan segera menghilang. Benar saja, mereka memata-matai dalam kegelapan. Qin Fei yang bergumam, dan tidak bisa menahan rasa takut yang masih ada. Untungnya, dia memikirkan hal ini sebelumnya. Jika tidak, identitas palsu ini tidak hanya akan terungkap, bahkan identitas aslinya pun akan terungkap. Bagaimanapun, dialah satu-satunya yang berani bergaul dengan Serigala di seluruh kota beruang hitam. Raja Binatang. Tapi kemudian, dia menyadari poin utamanya. Binatang yang datang sebenarnya adalah Raja Binatang dari Gunung Beruang Hitam. Dan cara dia memandang beruang hitam itu pasti ada hubungannya dengan itu. Suara langkah kaki semakin dekat. Qin Fei yang sudah bisa dengan jelas merasakan tanah di bawah kakinya bergetar. Jika dia tidak lari sekarang, kapan dia akan lari? Serigala bermata putih, lari. Qin Fei yang berteriak dengan suara rendah. Raja Serigala memandang beruang hitam itu dengan enggan, mengikuti Qin Fei yang, dan dengan cepat mundur. Dalam waktu kurang dari lima nafas. Makhluk besar menginjak pepohonan dan bebatuan dan tiba di depan beruang hitam. Ini juga seekor beruang hitam. Tapi tingginya lebih dari 10 meter, seperti gunung, memancarkan aura yang menakutkan. Itu adalah Raja Gunung Beruang Hitam, Raja Beruang Hitam. Qin Fei yang dan Raja Serigala berbalik untuk melihatnya. Mereka hampir kehabisan akal. Mereka buru-buru berbalik dan melarikan diri, bahkan menggunakan seluruh kekuatan mereka. Beruang hitam yang terluka itu meraung ke arah Raja Beruang Hitam berulang kali, seolah-olah dia mengatakan sesuatu. Mengaum. Tiba-tiba, Raja Beruang Hitam meraung, memukuli dadanya dan menghentakkan kakinya. Ia mengambil beruang hitam yang terluka dan mengejar manusia dan Serigala. Kecepatannya sangat cepat sehingga Qin Fei yang dan Wolf King tidak bisa menandinginya. Dalam waktu kurang dari lima nafas, Raja Beruang Hitam berdiri di depan manusia dan Serigala. Kemudian, ia berbalik dan menatap Qin Fei yang dan Raja Serigala. Matanya yang sebesar baskom dipenuhi dengan cahaya mematikan yang mengerikan. Wolf King langsung bersembunyi di belakang Qin Fei yang. Matanya yang seperti lonceng dipenuhi rasa takut. Itu. Ini adalah kesalahpahaman. Kamu harus percaya padaku. Qin Fei yang juga berkeringat dingin dan terus mundur. Berdiri di depan Raja Beruang Hitam seperti berdiri di bawah gunung besar. Rasa penindasan yang tak terlukiskan menyelimuti mereka seperti air pasang. Rasa tidak penting tanpa sadar muncul di hati mereka. Kali ini, mereka bermain besar. Jelas sekali bahwa Beruang Hitam yang terluka itu adalah Putra Raja Beruang Hitam. 58. Menghadapi raksasa ini, Qin Fei yang dan Wolf King sangat gugup. Bab sebelumnya bab berikutnya, boom. Tiba-tiba, mata Raja Beruang Hitam meledak dengan keganasan saat ia mengangkat kakinya yang besar dan menginjak manusia dan Serigala. Cepat masuk ke kastil. Wolf King sangat ketakutan hingga dia gemetar dan buru-buru meraung. Mengaung. Tapi saat ini, anak Beruang Hitam itu meraung, tampak sedikit cemas. Qin Fei yang hendak membawa Raja Serigala ke kastil ketika Raja Beruang Hitam tiba-tiba menarik kembali kaki besarnya dan bahkan aura ganasnya pun tertahan. Apa yang sedang terjadi? Seorang pria dan seekor Serigala saling memandang, bingung. Maaf, Raja ini salah paham padamu. Suara nyaring dan jelas terdengar di benak mereka. Siapa yang berbicara? Qin Fei yang terkejut. Raja Serigala juga mengamati sekeliling dengan heran. Ini Raja ini. Raja Beruang Hitam melambaikan cakar beruangnya ke arah mereka. Kamu bisa bicara. Seorang pria dan satu Serigala terkejut. Di masa lalu, Raja ini membunuh manusia dan cukup beruntung mendapatkan pil roh binatang. Kata Raja Beruang Hitam. Qin Fei yang tiba-tiba menyadari. Aku benar-benar minta maaf. Raja ini mengira kamu juga kaki tangan dalam menyakiti anakku. Baru saja, anakku memberitahuku bahwa kamu menyelamatkannya dan menyuruhku untuk tidak menyakitimu. Tolong jangan salahkan aku. Raja Beruang Hitam meminta maaf. Simpan itu. Qin Fei yang dan Raja Serigala tercengang. Mereka memang telah membunuh orang-orang dari tiga keluarga besar, tapi itu bukan untuk menyelamatkan anak Beruang Hitam. Bukankah anak Beruang Hitam ini terlalu naif? Tidak bisakah mereka melihat bahwa mereka ingin membunuhnya seperti halnya orang-orang dari tiga keluarga besar? Saat berikutnya, Qin Fei yang bereaksi dan mengangguk, Benar, benar, kami menyelamatkan anak Anda. Ya, ya, ya. Wolf King mengangguk berulang kali dan berkata dengan jujur, kita semua adalah jenis yang sama. Anak Anda dalam masalah, bagaimana saudara Wolf bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Eh, Qin Fei yang tercengang. Bukankah dia sebelumnya ingin makan cakar Beruang? Kecepatan dia mengubah sikapnya jauh lebih cepat daripada membalik-balik buku. Raja Beruang Hitam tidak mencurigai apapun dan berkata dengan penuh rasa terima kasih kamu menyelamatkan anakku. Aku tidak mampu membalas kebaikan ini. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Saya akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan Anda. Wolf King tersenyum dan berkata, lupakan saja. Ini hanya masalah kecil. Orang munafik. Qin Fei yang memandangnya dengan jijik dan merasa sedikit malu. Karena dia dan Wolf King ingin membunuh anak Beruang Hitam itu. Tapi mereka tidak menyangka Raja Beruang Hitam akan memberi mereka hadiah sebagai balasannya. Bukankah ini sama dengan membalas kejahatan dengan kebaikan? Siapa bilang binatang yang mengamuk pada dasarnya harus ganas? Dalam pandangan Qin Fei yang, pasangan ayah dan anak Beruang Hitam ini seribu kali lebih baik daripada orang-orang munafik itu. Mengaum. Anak Beruang Hitam memandang ke arah Raja Serigala dan mengeram. Qin Fei yang melihatnya dengan bingung dan bertanya, apa yang dikatakannya? Saudara Wolf juga tidak mengerti bahasa Beruang. Raja Serigala tersenyum canggung. Raja Beruang Hitam berkata, anakku berkata bahwa apapun yang terjadi, dia akan membalas budimu. Seorang pria dan Serigala saling memandang. Jika ini terus berlanjut, mereka harus mencari lubang untuk bersembunyi. Malu. Setelah hening beberapa saat, Qin Fei yang mengertakan gigi dan memandang Raja Beruang Hitam, Senior, saya tidak akan sombong. Sejujurnya, saya memasuki Gunung Beruang Hitam untuk berburu. Berburu. Raja Beruang Hitam tertegun dan bertanya, apakah ini kompetisi berburu tahunan kota Beruang Hitam? Senior tahu. Qin Fei yang terkejut. Raja ini sudah puluhan tahun berada di sini, tentu saja saya tahu. Dengan cara ini, Anda sebenarnya tidak menyelamatkan anak Raja ini, tetapi juga memburunya. Pada akhirnya, mata Raja Beruang Hitam sekali lagi bersinar dengan cahaya mematikan yang mengerikan. Murid Qin Fei yang berkontraksi. Semula. Dia ingin Raja Beruang Hitam membantunya berburu beberapa binatang mengamuk yang kuat. Dengan cara ini, dia pasti menang. Namun dia tidak pernah menyangka Raja Beruang Hitam akan mengetahui tentang kompetisi berburu. Dan pikirannya berada di luar imajinasi. Hanya dengan mendengar kata berburu, dia sudah mengetahui niatnya. Apa yang harus dia lakukan? Jelas mustahil untuk menyangkalnya sekarang. Raja Serigala melirikin Fei yang, matanya berkedip sedikit, dan buru-buru berkata, Raja Beruang Hitam, aku berjanji padamu dengan kepribadianku. Tidak, dengan, karakter Serigala, ku, Qin Xi kecil tidak berniat memburu anakmu. Di mata manusia, anak Raja ini adalah piala yang paling berharga. Apakah menurutmu Raja ini akan mempercayai Raja Beruang Hitam melirik pria dan Serigala itu, penuh permusuhan. Kami tidak menyangkal nilai anak Anda. Orang-orang di kota Beruang Hitam, justru karena nilainya itulah mereka sangat ingin memburunya. Tapi Qin Xi kecil berbeda. Sejak dia masih kecil, sudah ada beruang di sisinya. Meski hanya beruang biasa, mereka tumbuh bersama dan sedekat saudara. Oleh karena itu, dia selalu memiliki perasaan yang sangat istimewa terhadap makhluk seperti beruang. Saudara Wolf dapat memberitahu Anda dengan sangat bertanggung jawab bahwa dia dapat dengan kejam memburu binatang buah dan kuas manapun, tetapi dia tidak akan pernah berburu beruang. Raja Serigala mengarang omong kosong, tapi dia berbicara dengan cara yang berapi-api dan menyentuh, seolah itu benar. Benar-benar. Raja Beruang Hitam memandangnya dengan ragu. Tentu saja, justru karena itulah saudara Wolf berteman dengannya. Kata Raja Serigala dengan sungguh-sungguh. Bagaimana dengan beruang itu sekarang? Raja Beruang Hitam bertanya. Sayang. Wolf King menghela nafas dalam-dalam dan berkata dengan sedih, pada musim dingin tahun lalu, ia pergi jauh ke pegunungan untuk mencari makanan untuk Kinzi kecil. Akibatnya, ia tidak kembali selama beberapa hari. Ketika Kin Kecil Zee menemukannya, hanya mayat dingin yang tersisa. Bagaimana kematiannya? Raja Beruang Hitam bertanya dengan sedikit kesedihan di matanya. Rupanya dia sudah mempercayainya. Ia digigit sampai mati oleh ular mahkota bangau. Pada saat itu, Kinzi kecil belum mulai berkultivasi, tetapi dia berlari mencari ular mahkota bangau untuk membalas dendam tanpa ragu-ragu. Meskipun pada akhirnya dia berhasil membunuh ular mahkota bangau itu, dia digigit olehnya. Pada saat itulah saudara Serigala menabraknya. Melihat bahwa dia begitu penuh kasih sayang dan benar, saudara Serigala menyelamatkan nyawanya. Perlahan, kita menjadi teman. Wolf King berkata, matanya yang sebesar lonceng berkaca-kaca. Kin Feyang menatap kosong ke arah Raja Serigala. Orang ini terlalu pandai mengada-ada, bukan? Nada sedihnya. Matanya yang sedih. Jika dia tidak mengetahui sebelumnya bahwa orang ini berbicara omong kosong, dia pun akan mempercayainya. Saat ini, Raja Serigala menoleh untuk melihat ke arah Kin Feyang dan berkata, Kin Zee kecil, maaf telah mengingatkanmu tentang kenangan sedih ini. Saat dia berbicara, dia mengedipkan matanya secara halus. Kin Feyang mengerti. Dia mengedipkan matanya dan mengeluarkan dua tetes air mata, memperlihatkan wajah sedih. Dia menggelengkan kepalanya dengan sangat kooperatif dan berkata, itu bukan salahmu. Ini salahku karena tidak bisa melindunginya dengan baik. Wolf King berkata, jangan salahkan dirimu sendiri. Saudara Wolf percaya jika itu di surga, ia juga berharap kamu bisa terus hidup bahagia. Manusia dan Serigala menyanyikan lagu yang sama, membuat Raja Beruang Hitam keluar air mata. Dia memandang Kin Feyang dan menyalahkan dirinya sendiri. Manusia, aku minta maaf. Aku telah berbuat salah padamu lagi. Aku dengan tulus meminta maaf padamu. Tidak apa-apa. Kamu juga ingin melindungi putramu. Itu bisa dimengerti. Kin Feyang menggelengkan kepalanya. Bukan saja kamu penyanyang dan saleh, tapi kamu juga berpikiran terbuka. Aku sangat mengagumimu. Bagaimana kalau ini? Aku akan memberimu beberapa mayat binatang buas tingkat Marsial Grandmaster. Aku jamin kamu akan menjadi seperti itu. Pemenang. Setelah Raja Beruang Hitam selesai berbicara, dia membuka mulutnya dan meludahkan Tas Kian Kun yang terbang menuju Kin Feyang. Kin Feyang meraih Tas Kian Kun dan sedikit terkejut. Dia buru-buru berkata, Senior. Jangan menolak. Ini sedikit tanda penghargaanku. Jika kamu tidak menerimanya, kamu meremehkanku. Raja Beruang Hitam berkata dengan gagah berani. Ini Kin Feyang ragu-ragu. Tapi hatinya sudah bersemi karena kegembiraan. Pada akhirnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya. Terima kasih, Senior. Kamu terlalu sopan. Jika kamu menemui masalah di masa depan, silakan datang ke Gunung Beruang Hitam untuk mencariku. Raja Beruang Hitam tertawa. Tentu saja. Kin Feyang juga tertawa. Dia tidak menyangka bisa berteman dengan Raja Binatang Gunung Beruang Hitam secara tidak sengaja. Tidak ada yang akan percaya jika tersiar kabar. Baiklah, aku akan membawa anak itu untuk memulihkan diri dulu. Kalian tidak boleh tinggal di Gunung Beruang Hitam. Raja Beruang Hitam tersenyum dan berkata penuh arti. Murid Kin Feyang menyusut. Dia menganggup dan berkata, dimengerti. Raja Beruang Hitam membawa anak Beruang Hitam itu dan dengan cepat menghilang di ujung hutan. Kin Feyang dan Raja Serigala menghela nafas lega. Hampir saja. Aku hampir mati. Wolf King bergumam dan bertanya dengan curiga. Kin Z kecil, apa maksud kalimat terakhirnya? Jangan tinggal di Gunung Beruang Hitam. Apa yang akan terjadi? Apakah kamu masih perlu bertanya? Anak Beruang Hitam hampir mati secara tragis. Sebagai ayahnya, bagaimana ia bisa melepaskannya? Saya khawatir sebelum fajar, gelombang besar yang mengerikan akan terjadi di Gunung Beruang Hitam. Kata Kin Feyang. Wolf King menjadi pucat karena ketakutan dan berkata dengan cemas, lalu tunggu apa lagi? Ayo pergi. Pria dan Serigala itu segera berbalik dan berlari keluar seolah-olah mereka sedang berlari menyelamatkan nyawa. Dalam perjalanan, Kin Feyang dengan hati-hati memeriksa atas Kiankun. Memang ada mayat binatang buas di dalamnya. Totalnya ada lima. Meskipun mereka sudah mati, masih ada sedikit kekuatan ganas. Tidak sulit untuk menilai bahwa mereka sangat kuat ketika mereka masih hidup. Wolf King terkekeh dan berkata, kami tidak hanya terhindar dari bencana, tapi kami juga mendapat hadiah sebesar itu. Perjalanan ini sangat berharga. Satu-satunya penyesalan adalah kami tidak sempat memakan kaki beruang itu. Kin Z kecil, kamu bisa melarikan diri kali ini karena IQ Kakao Wolf yang tinggi. Kapan kamu bisa memenuhi keinginan Kakao Wolf? Akan selalu ada peluang di masa depan. Kin Feyang tertawa. Dia pasti tidak bisa menyentuh beruang hitam di gunung beruang hitam karena dia tidak bisa melakukan apapun tanpa rasa terima kasih. Terlebih lagi, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya sekarang. Namun, kali ini, dia benar-benar harus berterima kasih kepada Wolf King. Jika bukan karena pemikirannya yang cepat, dia pasti akan menjadi seperti kura-kura sekarang, bersembunyi di kastil dan tidak berani keluar. Wolf King berkata, lihat, ada api di depan. Kin Feyang mengangkat kepalanya dan menoleh. Benar saja, dia melihat kumpulan api dari jarak 100 meter. 59. Ayo pergi dan lihat. Kin Feyang berkata dengan lembut. Dia dan Wolf King menyelinap diam-diam. Saya tidak menyangka Kin Feyang bersembunyi di gunung beruang hitam. Saya mendengar bahwa dia sangat sulit untuk dihadapi. Saya tidak terlalu memikirkannya. Saya tidak menyangka itu benar. Huff, kamu menganggapnya terlalu tinggi. Jika dia tidak bersembunyi di kegelapan dan menembakkan panah, aku pasti sudah membunuhnya sejak lama. Benar, sampah seperti dia tidak pantas menjadi lawan kita. Ratusan pemuda dan pemudi sedang duduk-duduk di dalam hutan. Mereka menyembuhkan luka mereka dan berdiskusi pada saat yang bersamaan. Beberapa di antaranya serius. Beberapa di antaranya menghina. Seorang pria dan serigala bersembunyi di semak lebat dan mendengarkan dengan tenang. Kin si kecil, mereka berani meremehkanmu. Ayo bunuh saja mereka semua di sini. Wolf King tertawa jahat. Kin Feyang berkata, tidak perlu membuang waktu di sini, ayo cepat pergi. Apakah itu berarti saudara Wolf harus pergi ke kastil kuno lagi? Wolf King sedikit tidak mau. Meskipun kastil kuno itu 100% aman, namun terlalu pengap. Tidak apa-apa untuk tinggal dalam waktu singkat. Namun, tidak ada bedanya dengan dipenjara dalam waktu lama. Kin Feyang berpikir sejenak dan berkata, mengapa kamu tidak tinggal di Gunung Beruang Hitam dulu? Itu adalah binatang buas. Sekalipun terjadi gelombang besar, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Baiklah-baiklah. Raja Serigala mengangguk. Itulah yang diinginkannya. Katakanlah, jika kita melaporkan berita bahwa Kin Feyang berada di Gunung Beruang Hitam kepada penguasa kota dan Master Balai Pil, apakah itu akan dianggap sebagai pencapaian besar? Tentu saja. Ya, kenapa aku tidak memikirkan hal itu? Ayo kembali dan segera lapor. Mengapa kita berenam tidak kembali? Baiklah, kalian semua tetap di sini. Jangan berlarian. Percakapan tiba-tiba terdengar. Kin Feyang mengerutkan kening dan melihat ke atas. Dia melihat enam pemuda dan pemudi yang tidak berhasil membunuh Yesiwen berbicara dengan teman mereka. Kemudian, mereka dengan cepat menghilang ke dalam hutan yang gelap. Serigala bermata putih, aku khawatir kamu tidak bisa tinggal di Gunung Beruang Hitam. Kin Feyang mengalihkan pandangannya dan menatap Raja Serigala dengan menyesal. Mengapa? Raja Serigala bingung. Karena ketika mereka mengirim berita kembali, orang-orang besar dari Gunung Beruang Hitam secara pribadi akan memasuki Gunung Beruang Hitam. Jika mereka menabrakmu, kamu akan dikuliti hidup-hidup. Bahkan jika kamu tidak mati. Kata Kin Feyang. Bajingan sialan, saudara Serigala cepat atau lambat akan menghancurkan mereka. Raja Serigala menjadi marah. Kin Feyang menggelengkan kepalanya dan tertawa, jangan khawatir, aku akan membiarkanmu keluar untuk mencari udara segar ketika aku punya kesempatan. Itulah satu-satunya cara. Raja Serigala mengangguk tanpa daya. Setelah mengirim Raja Serigala ke dalam kastil, Kin Feyang mencibir dan diam-diam mundur menuju gua. Ling Yun Fei duduk sendirian di dalam gua, kepala tertunduk, alis berkerut, seolah sedang memikirkan sesuatu. Begitu Kin Feyang memasuki gua, dia berkata kepadanya, ikut aku. Kemana? Dan kemana saja kamu selama ini? Ling Yun Fei memandangnya dengan ragu. Aku akan memberitahumu nanti, cepat. Setelah Kin Feyang selesai berbicara, dia berbalik dan lari keluar gua. Ling Yun Fei buru-buru bangkit dan mengikuti, tetapi ketika dia melihat Kin Fei yang sedang menuju pinggiran gunung beruang hitam, dia segera mengerutkan kening. Setelah berjalan beberapa saat, Kin Fei yang tiba-tiba berhenti. Kecepatan Ling Yun Fei terlalu lambat. Kalau terus begini, dia tidak akan bisa mencapai kota beruang hitam sebelum enam orang itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia meraih lengan Ling Yun Fei dan menggunakan langkah asap bergeser, berlari secepat kilat di hutan. Jiang Hao Tian, apa yang kamu lakukan? Dari mana asal darah di tubuhmu? Ling Yun Fei mau tidak mau bertanya. Saat kita kembali ke kota beruang hitam, aku akan memberitahumu pelan-pelan. Kin Fei yang tidak menjelaskan, dia juga tidak punya waktu untuk menjelaskan. Dia fokus untuk bergegas. Adapun binatang buas yang mereka temui di sepanjang jalan, mereka akan bersembunyi jika bisa. Pada dasarnya tidak ada penundaan dalam perjalanan. Tanpa disadari, Cakrawala mulai memutih, dan matahari perlahan terbit. Kin Fei yang membawa Ling Yun Fei dan akhirnya lari dari gunung beruang hitam. Lihat, bukankah itu Jiang Hao Tian? Ya, itu dia. Bukankah dia pergi ke gunung beruang hitam? Kenapa dia kembali? Orang di sebelahnya sepertinya adalah sampah keluarga Ling. Siapa namanya lagi? Ling Yun Fei. Ya, 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 itu dia. Kenapa dia bersama Jiang Hao Tian? Di luar kota. Banyak orang telah bubar, tetapi para penjaga kota beruang hitam, serta empat raksasa, dan para leluhur dari berbagai keluarga masih ada di sana. Melihat Kin Fei yang dan Jiang Hao Tian berlari mendekat, para penjaga segera mulai berbisik. Luo Xiong dan yang lainnya juga memasang ekspresi curiga di wajah mereka. Sesampainya di bawah platform, Kin Fei yang langsung bergegas ke atas platform, mengabaikan penjaga di sekitarnya. Namun, wajah Ling Yun Fei muram. Karena pembicaraan para penjaga membuatnya sangat tidak nyaman. Luo Xiong berdiri, memandang mereka berdua, dan mengerutkan kening, Jiang Hao Tian, Ling Yun Fei, mengapa kamu kembali? Apakah kamu menyerah di tengah jalan? Kin Fei yang hendak berbicara. Tapi saat ini, Patriar keluarga Ling tiba-tiba berdiri, menatap Ling Yun Fei dengan dingin, dan berteriak, jika kamu menyerah di tengah jalan, kamu tidak layak menjadi keturunan keluarga Lingku. Ling Yun Fei, aku perintahkan kamu sekarang, segera nyala kembali ke gunung beruang hitam, jika tidak, jangan salahkan aku karena mengeluarkanmu dari keluarga Ling. Tubuh Ling Yun Fei menegang, dan tangannya tiba-tiba mengepal rat. Patriar keluarga Ling berteriak, tunggu apa lagi? Ya, Ling Yun Fei menganggup, berbalik dan berjalan menuruni peron, tetapi matanya merah, dipenuhi dengan keluhan dan kehilangan yang tak ada habisnya. Tunggu. Kin Fei yang tiba-tiba berkata, Ling Yun Fei menoleh untuk melihatnya, dengan sedikit rasa terima kasih di matanya, tetapi lebih banyak ketidakberdayaan, dan kemudian terus berjalan menuju gunung beruang hitam. Apakah kamu ingin hidup di bawah atap orang lain selama sisa hidupmu, berjuang di ambang kematian? Kata Kin Fei yang tanpa menoleh. Mata Ling Yun Fei bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Mata Patriar keluarga Ling berkilat dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, Jiang Hao Tian, ini urusan keluarga-keluarga Lingku, apa hakmu untuk ikut campur? He he. Kin Fei yang tersenyum dan berkata dengan acu-ta'acu, generasi muda secara alami tidak memiliki kualifikasi untuk bertanya tentang urusan internal klan Ling. Namun, Ling Yun Fei adalah temanku. Tidak bisakah aku menunjukkan kepedulian pada temanku? Apakah Ling Yun Fei pun memerlukan izin Anda untuk berteman? Teman. Tubuh Ling Yun Fei bergetar. Kata, teman, terlalu asing baginya. Patriar keluarga Ling juga sedikit terkejut. Bagaimana sampah ini bisa berteman dengan Jiang Hao Tian? Kali ini, dia perlu berpikir dengan hati-hati. Setelah merenung sejenak, dia memandang Kin Fei yang dan berkata dengan sangat bijaksana, Jiang Hao Tian, bakatmu luar biasa, dan kamu sangat dihormati oleh Tuan Istana Luo. Bahkan Tuan Pavilion Pei pun memujimu. Bagi Ling Yun Fei, dia hanyalah orang biasa-biasa saja. Aku khawatir dia tidak beruntung menjadi temanmu. Biasa-biasa saja. Kin Fei yang sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan berkata sambil tersenyum tipis, Patriar keluarga Ling, saya tidak tahu mengapa Anda ingin menekan Ling Yun Fei, tetapi saya dapat memberitahu Anda dengan sangat bertanggung jawab bahwa Anda akan menyesalinya di masa depan. Patriar keluarga Ling mengepalkan tangannya, dan kemarahan di matanya terlihat jelas. Melihat ini, Luo Xiong mengerutkan kening, Jiang Hao Tian, Patriar keluarga Ling adalah seorang penatua, kamu tidak boleh bersikap kasar. Master Pavilion dari Pavilion Harta Karun juga berkata, ya, sebagai seorang junior, kamu harus bersikap seperti seorang junior. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak memikirkannya dengan matang. Kin Fei yang buru-buru mengakui kesalahannya dan berkata, maaf, Patriar keluarga Ling, saya berbicara tidak pantas, saya harap Anda bisa memaafkan saya. Tidak apa-apa. Patriar keluarga Ling melambaikan tangannya dan kembali ke tempat duduknya. Ekspresinya sangat tidak menyenangkan. Pandangan para leluhur lainnya sedikit berbeda. Sepertinya Master Balai Pil dan Master Pavilion Harta Karun sangat menghargai Jiang Hao Tian. Luo Xiong berkata, Jiang Hao Tian, beritahu kami sekarang, mengapa kamu tiba-tiba kembali. Semua orang di tempat kejadian segera memiliki sedikit keraguan di mata mereka. Kin Fei yang berkata, Senior, Ling Yun Fei dan saya menemukan Kin Fei yang dan Serigala di Gunung Beruang Hitam, jadi kami bergegas kembali untuk melapor kepada Anda. Apa? Kin Fei yang? Apakah ini benar? Pada saat itu, semua orang berdiri dan menatap Kin Fei yang dan Luo Xiong. Namun, Ling Yun Fei juga memandang Kin Fei yang dengan wajah bingung. Itu benar. Kin Fei yang menganggupkan kepalanya. Patriar keluarga Ling melirik Kin Fei yang, lalu menoleh ke Ling Yun Fei dan bertanya, katakan padaku, apakah ini benar? Ini. Ling Yun Fei ragu-ragu sejenak, lalu menganggupkan kepalanya, itu benar. Penguasa kota sangat gembira dan tertawa, kamu telah memberikan kontribusi yang besar kali ini. Saya akan menghadiahimu dengan keterampilan bela diri tingkat tinggi sekarang. Dia kemudian mengeluarkan gulungan bambu dari tas kiankun miliknya dan meminta penjaga untuk membawanya ke Kin Fei yang. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tegas. Terima kasih, Tuan Kota. Kin Fei yang berkata dengan penuh terima kasih. Dia tampak bahagia di permukaan, tetapi hatinya dipenuhi dengan rasa jijik. Keterampilan bela diri tingkat tinggi. Apakah dia mencoba menyingkirkan seorang pengemis? Namun, mata Ling Yun Fei bersinar terang. Dia selalu bermimpi memiliki keterampilan bela diri, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya. Sekarang, dia akhirnya mendapatkannya, dan itu adalah keterampilan bela diri tingkat tinggi. Saat itu, kegembiraannya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Pada saat yang sama, mata Patriar keluarga Ling juga memancarkan secercah cahaya. Adapun Patriar keluargamu, Patriar keluarga Jiang, dan beberapa Patriar keluarga kecil lainnya, mereka iri. Pada saat ini, ke-6 pemuda dan pemudi akhirnya lari keluar dari gunung beruang hitam. Mereka datang ke platform tinggi dengan penuh semangat, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Qin Fei yang benar-benar menerima pujian, wajah mereka langsung menjadi suram. Namun, penguasa kota melihat bahwa mereka telah bekerja keras untuk kembali dan melaporkan berita tersebut, dan masing-masing dari mereka diberi hadiah seribu koin emas. Tapi bagaimana seribu koin emas bisa dibandingkan dengan keterampilan bela diri tingkat tinggi? Kenam orang itu sangat kesal, namun mereka tidak berani melampiaskan amarahnya karena kehadiran beberapa raksasa. Di sebelah mereka, beberapa tokoh besar juga berkumpul untuk berdiskusi. Master Balai Seni Beladiri mengerutkan Kening, orang ini dan Serigala, bagaimana mereka bisa menyelamatkan anak Raja Beruang Hitam. Apakah mereka mengenal Raja Beruang Hitam? Apakah mereka mengenalnya atau tidak, aku akan pergi ke Gunung Beruang Hitam. Luo Xiong berkata dengan dingin. Dia tidak bisa menahan amarahnya saat memikirkan tanaman herbal yang telah dia tanam dengan susah payah dirampok oleh manusia dan Serigala sialan itu. Tapi dia tidak tahu kalau pelaku sebenarnya sedang tertawa di sampingnya. Penguasa kota berkata, keluarga kerajaan telah memberikan perintah kematian untuk menangkap Kinfei yang apapun yang terjadi. Jadi, saya akan pergi ke Gunung Beruang Hitam secara pribadi. Siapa lagi yang bersedia pergi bersama kami? Akhirnya, selain Master Pavilion Harta Karun Berharga dan Master Aula Seni Beladiri, semua orang bersiap pergi ke Gunung Beruang Hitam untuk membantu karena ini adalah kesempatan bagus untuk mengjilat Aula Pil dan keluarga kerajaan. Setelah setengah jam, Master Kota mengumpulkan lusinan penjaga. Pil Hol dan keluarga besar juga mengumpulkan banyak ahli. Di antara mereka adalah lelaki tua berpakaian hitam yang menjaga ladang ramuan, dan ahli raja pertempuran dari keluarga Lin di Kota Yan. Saat mereka hendak berangkat, ke-6 pemuda dan pemudi mengambil inisiatif untuk memimpin. Tuan Kota dan yang lainnya tentu saja tidak akan menolak seseorang untuk memimpin. Jadi, di bawah pimpinan enam orang, sekelompok orang memasuki Gunung Beruang Hitam dengan cara yang megah. Adapun Kinfei Yang, sepertinya itu bukan urusannya. 60. Kenapa kamu tidak melepaskanku? Setelah menyaksikan penguasa Kota dan yang lainnya memasuki pegunungan, Ling Yunfei mengalihkan pandangannya dan berjalan ke sisi Kinfei Yang dan bertanya dengan lembut. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Aku tidak ingin kamu kehilangan nyawamu. Kata Kinfei Yang. Sangat serius. Ling Yunfei terkejut. Dia melirik ke arah Master Aula Seni Beladiri dan Master Pavilion Harta Karun berharga dan berbisik. Katakan sejujurnya, apa yang terjadi tadi malam? Jangan tanya. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku tidak menyakitimu. Kinfei Yang tersenyum tipis. Ling Yunfei mengerutkan alisnya, tetapi alisnya segera menjadi halus saat senyuman muncul di wajahnya. Memang, prosesnya tidak penting. Hasilnya adalah, dia tidak melakukan apapun kecuali menerima teknik beladiri yang unggul. Dia harusnya puas. Jika dia terus mengganggu dan bersikeras untuk menyelesaikan masalah, itu akan menyebabkan orang tersebut menjadi tidak puas. Ini dia. Kinfei Yang menyerahkan gulungan bambu itu kepada Ling Yunfei. Ling Yunfei mengulurkan tangannya dan dengan hati-hati mengambil gulungan bambu itu seolah-olah dia sedang menerima dekrit kekaisaran. Dia begitu bersemangat hingga tangannya gemetar. Saya akan membuatkan salinannya untuk Anda sesegera mungkin. Kinfei Yang tersenyum tipis. Aku tidak membutuhkannya. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Kamu tidak menginginkannya. Ling Yunfei tercengang. Ini adalah teknik beladiri yang unggul. Dia tidak menginginkannya. Jiang Hao Tian, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan olah seni beladiriku? Saat ini, suara master balai seni beladiri terdengar di belakangnya. Tubuh Ling Yunfei menegang. Dia berbalik dan memandang Kinfei Yang dengan iri. Kinfei Yang tersenyum pahit. Dia berbalik dan melihat ke arah master balai seni beladiri. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Senior, terima kasih atas kebaikan Anda. Namun, saya terbiasa malas. Saya khawatir tidak cocok bagi saya untuk tinggal di aula seni beladiri. Menolak. Ling Yunfei tercengang. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Aula seni beladiri diakui sebagai tanah suci seni beladiri. Yang lain bermimpi untuk masuk, tetapi itu sangat sulit. Belum lagi master balai seni beladiri secara pribadi mengirimkan undangan. Bagi remaja manapun, ini adalah suatu kehormatan tertinggi. Pada saat ini, Ling Yunfei berharap dia menjadi Kinfei Yang. Tapi orang ini sebenarnya menolak. Dia benar-benar ingin bertanya, bisakah kamu memberikan tempat ini kepadaku? Master balai seni beladiri juga tercengang. Aku sudah bilang padamu bahwa dia tidak akan setuju. Kamu masih tidak percaya padaku. Sekarang Anda meminta penghinaan. Melayani Anda dengan benar. Master pavilion harta karun berharga menyombongkan diri dari samping. Aku tidak percaya kalau aku tidak bisa menangani anak nakal yang masih basah kuyuk. Master balai seni beladiri mendengus dalam hati dan menatap ke arah master pavilion harta karun berharga. Dia kemudian memandang Kinfei Yang dan tersenyum, selama Anda memasuki Aula Seni Beladiri, saya akan segera melamar ke Aula Raja Beladiri Kota Yan untuk mendapatkan tempat yang dipesan. Apa? Diputuskan secara internal. Kepala pavilion harta karun berharga, Ling Yunfei, tercengang. Tingkat Aula Raja Beladiri bahkan lebih tinggi dari Aula Seni Beladiri. Ada banyak Aula Seni Beladiri di seluruh Kabupaten Yan. Namun, hanya ada dua orang di Aula Kaisar Beladiri. Salah satunya di Kota Yan. Yang lainnya berada di Kota Starmoon. Siapapun yang bisa memasuki Aula Kaisar Beladiri adalah seorang jenius di antara para jenius. Aula Kaisar Beladiri terkenal sangat ketat dalam merekrut murid. Bahkan murid-murid Aula Seni Beladiri harus melalui ujian berlapis untuk memasuki Aula Kaisar Beladiri. Namun akan berbeda jika mereka mendapatkan slot yang sudah dipesan. Ketika saatnya tiba, mereka pasti bisa memasuki Aula Kaisar Beladiri. Jika itu orang lain, mereka akan melompat ke girangan. Namun, mereka tidak tahu bahwa Master Aula Ketiga dan Master Aula Seni Beladiri telah menawarkan kondisi yang sama di Kota Banteng Besi. Qin Fei Yang tidak peduli sama sekali. Dia bahkan merasakan rasa permusuhan di hatinya. Tidak peduli apakah itu Aula Seni Beladiri atau Aula Pil, semuanya dikendalikan oleh Dikuan. Dia sangat membenci Dikuan. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, Senior, maafkan aku. Kamu masih menolak. Ling Yun Fei tidak percaya. Apakah ada yang salah dengan kepala bajingan ini? Kedua pemimpin itu saling memandang dengan cemas. Master Aula Seni Beladiri mengerutkan kening dan berkata, Apakah karena Aula Pil kamu tidak ingin memasuki Aula Seni Beladiri? Anjing Tuasen, beraninya kamu mencoba mencuri laki-lakiku. Aku belum selesai denganmu hari ini. Tepat pada saat ini. Raungan marah terdengar. Segera setelah. Sesosok kulit putih terbang keluar dari kota. Orang tua berpakaian putih itulah yang menguji kekuatan mental Qin Fei Yang di Pilhol. Dia bergegas ke platform yang tinggi. Tanpa berkata apa-apa, dia menyingsingkan lengan bajunya dan bergegas menuju Master Aula Seni Beladiri. Dia tampak seperti ingin bertarung dengannya. Master Balai Seni Beladiri mengerutkan kening. Master Pavilion Harta Karun berharga dengan cepat berdiri dan menghentikan lelaki tua berpakaian putih itu. Dia menghiburnya dan berkata, Feng tua, kamu berlebihan. Lagi pula, kamu sudah sangat tua. Jangan terlalu marah. Tenanglah. Mari kita bicarakan semuanya. Apa lagi yang perlu dibicarakan? Dia jelas tahu bahwa Jiang Haotian adalah seseorang yang diinginkan oleh Balai Pilku. Sekarang, dia ikut campur. Bukankah dia berlebihan? Anjing tua sen, apakah kamu masih memiliki rasa malu? Orang tua berjubah putih itu segera menghujaninya dengan kutukan. Feng tua, Jiang Haotian telah bersembunyi selama sebulan penuh. Jelas sekali dia tidak ingin pergi ke Pilhol. Mengapa kamu harus memaksanya? Selain itu, Pilhol Anda memiliki banyak bakat. Anda tidak kekurangan dia. Mengapa kamu harus merebutnya dari Aula Seni Beladiriku? Master Balai Seni Beladiri juga marah. Dia memelototi lelaki tua berpakaian putih itu. Rebut dia darimu. Kenapa kamu begitu konyol? Siapa yang memberimu wajah setebal itu? Kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan first come first serve? Biar ku beritahu padamu, anjing tua sen. Denganku di sini hari ini, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jiang Haotian ini milikku. Orang tua berpakaian putih itu berteriak dengan marah. Master pavilion harta karun berharga merasa bingung dan berkata, Feng tua, Jiang Haotian bahkan tidak tahu cara meramu-ramuan. Mengapa kamu menginginkannya? Benarkah begitu? Pilhol adalah tempat untuk meramu-ramuan. Jika Anda membiarkan dia pergi ke Pilhol, itu membuang-buang bakatnya. Master Balai Seni Beladiri juga bingung. Omong kosong. Sia-sia saja dia memasuki Aula Seni Beladiri. Orang tua berpakaian putih itu mencibir. Melihat betapa tidak masuk akalnya dia, Master Balai Seni Beladiri berkata dengan marah, kamu tidak masuk akal, kan? Jangan paksa aku menggunakan kekerasan. Orang tua berpakaian putih itu berkata dengan nada meremehkan, cobalah jika kamu berani. Jika kamu berani menggunakan kekerasan, aku akan menutup Aula Seni Beladiri. Mulai hari ini dan seterusnya, Aula Seni Beladiri di kota beruang hitam bisa melupakannya. Mendapatkan setengah ramuan dari Pilhol. Bajingan, jangan melangkah terlalu jauh. Master Balai Seni Beladiri tiba-tiba berdiri. Dia sangat marah. Senior, berhentilah berdebat. Baik itu Pilhol atau Martial Arts Hall, saya juga tidak akan bergabung. Melihat mereka berdua hendak bertarung, suara Kinfei yang tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Langsung. Keduanya sedikit terkejut. Mereka berbalik dan melihat ke arah Kinfei yang pada saat bersamaan. Mereka bertanya, Mengapa? Ling Yunfei dan Master Pavilion Harta Karun berharga juga memandangnya dengan bingung. Mereka benar-benar tidak mengerti, mengapa dia tidak bergabung dengan dua kekuatan besar. Apa yang dia inginkan? Kinfei yang menghela nafas dan berkata, Saya punya alasan, Mohon maafkan saya. Beberapa dari mereka saling memandang dan sejenak tidak tahu harus berkata apa. Kinfei yang berbalik dan berjalan ke bawah tembok kota. Dia bersandar ke dinding dan menundukkan kepalanya dalam diam. Ling Yunfei datang ke sisinya dan menepuk pundaknya. Dia tersenyum dan berkata, Jika kamu ingin menemukan seseorang untuk diajak bicara, aku bersedia menjadi pendengar. Terima kasih. Kinfei yang memandangnya dengan rasa terima kasih. Namun, ada beberapa hal yang hanya bisa terkubur di dalam hatinya. Mengaum. Mengaum. Kicauan. Tiba-tiba. Di pegunungan, terdengar suara gemuruh yang keras. Itu memekatkan telinga dan mengagetkan lingkungan sekitar. Terdengar auman binatang buas. Terdengar teriakan tajam dari binatang buas. Beberapa suara datang dari luar pegunungan. Namun, beberapa di antaranya berada sangat jauh. Mereka datang dari tengah dan dalam pegunungan. Kinfei yang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke gunung beruang hitam. Matanya berkedip-kedip saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Apakah gelombang besar sudah dimulai? Apa yang sedang terjadi? Lingyunfei, Master Balai Seni Bela Diri, dan dua lainnya menatap gunung beruang hitam dengan bingung. Orang-orang di kota mendengar suara itu dan bergegas keluar kota. Ayo pergi dan lihat. Orang tua berkulit putih itu maju selangkah dan bergegas menuju gunung beruang hitam. Kedua pemimpin itu saling memandang dan segera mengikuti. Segera. Mereka bertiga kembali dengan wajah muram. Melihat ini. Kinfei yang dan Master Balai Seni Bela Diri naik untuk menyambut mereka. Lingyunfei bertanya, Ketiga tuanku, apa yang terjadi? Gelombang binatang buas. Orang tua berkulit putih melontarkan dua kata ini dengan susah payah. Apa? Ini sebenarnya gelombang besar. Saya telah tinggal di gunung beruang hitam hampir sepanjang hidup saya, dan tidak pernah terjadi gelombang besar. Mengapa hal itu tiba-tiba terjadi hari ini? Pasti ada alasannya. Anak-anak muda itu masih berburu di gunung beruang hitam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat ini, banyak orang telah tiba di luar kota. Ketika mereka mendengar dua kata, Bistide, terjadilah keributan. Semuanya, jangan panik. Binatang buas itu tidak memiliki tanda-tanda akan meninggalkan gunung beruang hitam. Namun, demi alasan keamanan, silakan masuk ke kota secepat mungkin. Saya akan mengerahkan semua murid aula seni bela diri untuk melindungi semua orang. Keamanan. Teriak Master Balai Seni Bela Diri. Sebelum suaranya memudar. Orang-orang di luar kota bergegas masuk ke kota lagi. Pei tua, feng tua, kalian tetap di sini. Aku akan mengaturnya. Master Balai Seni Bela Diri menginstruksikan dan buru-buru memasuki kota, menghilang ke dalam kerumunan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami selalu berdamai dengan binatang buas di Gunung Beruang Hitam. Mengapa mereka tiba-tiba menjadi gila hari ini? Tuan kota, kamu harus cepat. Orang-orang muda itu adalah pilar masa depan kota beruang hitam. Mereka tidak bisa mati di Gunung Beruang Hitam. Melihat Gunung Beruang Hitam, lelaki tua berkulit putih dan Master Pavilion Harta Karun merasa khawatir. Seluruh kota beruang hitam. Saat ini, mereka dalam keadaan siaga tinggi. Gelombang binatang buas. Ling Yunfei yang berada di sampingnya terus menggumamkan dua kata ini di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menoleh untuk melihat Kinfei yang dengan heran. Dia bertanya dengan suara rendah, Apakah kamu sudah tahu bahwa akan ada gelombang besar di Gunung Beruang Hitam? Kinfei yang mengangguk. Ling Yunfei mengulurkan tangan dan meraih lengan Kinfei yang buru-buru berjalan menuruni platform tinggi. Master Pavilion Harta Karun dan dua lainnya melihatnya, tetapi mereka tidak peduli. Mereka hanya mengira keduanya ketakutan oleh gelombang buas. Keduanya sampai di sudut yang kosong. Ling Yunfei menoleh untuk melihat Kinfei yang dan berkata dengan marah, karena kamu sudah tahu, mengapa kamu tidak memberitahu penguasa kota dan yang lainnya sebelumnya. Tahukah Anda berapa banyak orang yang akan terbunuh karena hal ini? Kinfei yang berkata, apakah kamu mengkhawatirkan orang-orang di keluarga Lingmu? Aku mengkhawatirkan semua orang. Jiang Haotian, ketika kamu membunuh Jiang Chuan dan yang lainnya kemarin, kupikir kekejamanmu akan terbatas. Tapi sekarang aku mengerti bahwa aku terlalu naif. Kamu telah kehilangan rasa kemanusiaanmu. Kamu tidak pantas menjadi manusia. Aku, Ling Yunfei, benar-benar tidak mampu memiliki teman sepertimu. Kuharap kita tidak pernah bertemu lagi. Ling Yunfei berkata dengan jijik dan berbalik untuk pergi dengan marah. Aku telah kehilangan rasa kemanusiaanku. Aku tidak pantas menjadi manusia. Kinfei yang tidak bisa menahan tawa. Tapi itu hanya sebuah cibiran. Ling Yunfei dari lima tahun lalu sangat mirip dengan Ling Yunfei saat ini. Namun setelah kejadian tak terduga itu, dan pengalaman lima tahun di kota Iron Ox, dia sangat memahami satu kebenaran. Segala sesuatu di dunia ini tidak seindah yang ia bayangkan. Dunia ini sangat kejam. Di mana-mana dipenuhi dengan keinginan. Kebaikan dan rasa kasihan hanya akan membuat seseorang mati lebih cepat. Kamu memang terlalu naif. Karena sebentar lagi, orang-orang yang kamu khawatirkan itu akan sekali lagi melemparkanmu ke dalam jurang yang dalam. Semua harapanmu pada akhirnya akan berubah menjadi gelembung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.